Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Mari kita mulai semula ada pertanyaan dari brosur mungkin saat Hai ya ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman satu masuk ke dua terkait dengan brosur tadi ini iya ayuhal ladzina amanu la yaskar kaum umming kawmin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa ummin nisa in asa ayyakun khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil-alqab biksalismul fusu ku batal iman wa malam yatubu faula ikahum udhalimun ya ayuhal ladzina amanu jatanibu kasi ram minadzan inna pa'adzan ismu wala tajassasu wala yagutab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi ma'itam fakarihtumu wattakunlah innallaha tawwaburrahim Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang dolim Hai orang-orang yang beriman jauhkanlah kebanyakan dari prasangka sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunceng sebagian yang lain sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati maka tentulah kamu merasa cici kepadanya dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang Quran surat al-hujurat ayat 11 sampai 12 Hai ditanyakan apa Hai Hai orang-orang yang beriman Hai janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok Hai kemudian Hai dari ayat ini mohon di jelaskan terkait dengan perilaku kita sebagai seorang muslim bagaimana bisa menjauhi dari perbuatan tersebut sehingga uhwa Islam ya bisa kita terjaga ya 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 sebagaimana kita tahu kita diajar oleh Allah oleh Rasulullah bahwa sesama mu'min sama muslim itu adalah bersaudara Hai persaudaraannya adalah satu tubuh sehingga saling menguatkan Hai dalam sebuah hadis disebutkan al-mu'minu mir'atu akhihi seorang mu'min itu adalah cermin bagi mu'min yang lain Hai sehingga seorang mu'min itu hendaknya harusnya melihat pada diri saudaranya itu seakan-akan dia melihat dirinya sendiri begitu pula sebaliknya misalkan saya melihat panjenengan seakan-akan saya melihat diri saya ada pada panjenengan begitu pula sebaliknya Bapak Ibu melihat saya seakan-akan panjenengan melihat diri panjenengan pada diri saya itu persaudaraan satu tubuh saling menguatkan mu'min yang satu merupakan cermin bagi mu'min lainnya sehingga tidak mungkin wong satu tubuh satu tubuh itu aku adalah kamu kamu adalah aku tidak mungkin aku mencaci kamu memfitnah kamu menghujat kamu kalau itu aku lakukan hakikatnya aku mencaci memfitnah diriku sendiri ya karena kamu adalah aku aku adalah kamu itulah persaudaraan sesama mu'min dan mustahil kamu mencaciku membohongiku memfitnahku karena kalau itu dilakukan hakikatnya kamu membohongi dirimu sendiri memfitnah dirimu sendiri mencaci dirimu sendiri maka dalam ayat ini Allah tegaskan yang diseru hanya orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu ini teguran dari Allah mewanti-wanti kita orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah bahwa diantara orang yang beriman itu kalau tidak mau mengikuti nidham aturan Allah maupun aturan Rasulullah pasti akan berujung tidak baik meski aku beriman tetapi tidak mau mengikuti ketetapan Allah dan juga Rasulullah akan ada potensi akan potensi berselisih diantara orang yang beriman padahal yang namanya orang beriman itu ikhwah kewajibannya hanya bersaudara inna mal mu'minu na ikhwah kewajiban orang yang beriman itu hanya bersaudara namun persaudaraan sesama orang yang beriman itu juga ada potensi menimbulkan perselisian karena sama-sama manusia beda pandangan beda pola pikir beda pemahaman beda pendapat sehingga bisa menjadi perselisian kalau terjadi perselisian diantara orang yang beriman kewajiban orang iman lainnya fa'aslihu baina akhowaikum maka islahkanlah diantara orang-orang yang beriman yang sedang berselisih itu salah satu sebab perselisian biasanya ada saling olok mengolok hina menghina hujat menghujat caci mencaci antara satu dengan yang lain ini salah satu sebab-sebab yang bisa menyebabkan persaudaraan antara orang beriman itu retak hubungannya menjadi tidak baik maka dalam ayat ini kalau dalam hati ini masih ada iman maka kita perhatikan ayat ini karena khusus Allah tujukan kepada hamba-hambanya yang beriman selain hamba Allah yang beriman maka tidak termasuk dalam ayat ini apa seruannya ternyata isinya larangan maka berkali-kali kami sampaikan Ibnu Mas'ud itu pernah mengatakan jika kamu mendengar kalau kita ngaku sebagai orang yang beriman ini Ibnu Mas'ud pernah mengatakan jika kamu mendengar Allah menyerumu dengan mengucapkan dengan perfirman redaksinya Ya ayualladzina amanu fa'ar'ilaha sam'aka pasang pendengaranmu baik-baik karena ini Allah sedang menyeru memanggil kita menyapa kita dengan penuh kasih sayang kenapa kita diperintahkan untuk lebih memperhatikan seruan Allah yang menggunakan redaksi Ya ayualladzina amanu karena fa'inna fihi khairun umirtabihi karena biasanya sesudah seruan itu akan ada kebaikan yang kita diperintahkan oleh Allah mengerjakan kebaikan itu selain itu Ausharun nuhi ta'anhu biasanya sesudah seruan Ya ayualladzina amanu akan ada larangan yang kita dilarang mengerjakan kita lihat dalam ayat ini setelah seruan Ya ayualladzina amanu ternyata isinya larangan yang pertama La yaskar qawmun min qawmin Janganlah kamu satu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain Mengapa? Asa ayyakunu khairun minhum Karena bisa jadi yang kita olok-olok itu justru lebih bertakwah dihadapan Allah daripada kita Justru lebih baik dihadapan Allah Nah mungkin karena pangkat kita tinggi Mungkin karena kekayaan kita melimpah Mobil kita mewah Sehingga memandang sebelah mata orang lain Lantas kita hina Kita olok-olok Dikiranya bahwa Kemuliaan dihadapan Allah itu Tolok ukurnya adalah pangkat Tolok ukurnya kekayaan Tolok ukurnya kemewahan rumah Itu kan penilaian manusia di dunia Banyak orang Yang menghormati orang yang kaya Banyak orang sejak di dunia ini Menaruh hormat pada orang yang punya pangkat Status sosial tinggi di masyarakatnya Itu kan nilai-nilai dunia Yang dibuat oleh manusia Padahal semua itu nanti dibolak-balikkan oleh Allah Pada hari kiamat nanti Jadi Jadi nidam atau nilai di dunia menurut manusia itu baik Belum tentu di hari kiamat nanti baik Hari kiamat itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain Mungkin sejak di dunia Mungkin sejak di dunia ada orang yang direndahkan Sering dihina Karena dia tidak kaya Karena pekerjaannya biasa-biasa saja Status sosial masyarakatnya menurut penilaian manusia tidak terhormat Sehingga sering menerima hinaan Dipandang sebelah mata Namun Nidam dunia ini Aturan dunia Penilaian manusia yang seperti ini Di hari kiamat nanti akan dibalik oleh Allah Khawfidh Kiamat merendahkan satu golongan Ketika di dunia Orang yang Kaya Suka merendahkan Yang tidak punya Orang yang punya jabatan tinggi Pangkat tinggi Suka memandang sebelah mata Rakyat biasa Orang biasa Yang tidak punya pangkat apapun Sehingga penilaian Terhormat dan tidaknya Di dunia itu adalah ukurannya pangkat Kekayaan Nasab Dan lain sebagainya Semua itu tidak berlaku Di hadapan Allah Kalau tidak dilandasi iman dan Takwa Tetapi sebaliknya Rafi'ah Kiamat itu Meninggikan satu golongan Ketika di dunia Dipandang sebelah mata Di hadapan Allah Ternyata Ditinggikan Ketika di dunia Memandang Orang kaya itu Terhormat Meski tidak punya iman Tidak ada taqwa Ternyata orang itu Di hadapan Allah Menjadi khawfidh Menjadi rendah Maka kita orang yang beriman Diseru oleh Allah La yaskar qawmun min qawmin Asa yakunu khairam minhum Jangan kamu mengolak-ngolak Saling mengolak-ngolak Antara kaum yang satu Dengan kaum yang lainnya Karena bisa jadi kaum yang kamu Allah-Allah itu Lebih baik di sisi Allah Daripada kamu sendiri Maka kita dilarang oleh Allah Jangan kamu merasa paling bertakwa Paling suci Karena bisa jadi Di hadapan Allah Justru Kita Dinilai orang yang Tidak bertakwa Na'udzubillah Jangan pernah merasa paling suci Karena hanya Allah yang maha mengetahui siapa Di antara kita yang paling bertakwa Dalamnya hati manusia Manusia yang lain Tidak bisa mengetahui Tetapi Allah maha mengetahui Allah itu mengetahui yang sir Dan mengetahui yang akhwa Apa yang kita ucapkan secara lirih Itu Allah mengetahui Dan yang belum kita ucapkan Yang lebih tersembunyi lagi Yaitu dalam hati kita Allah juga maha mengetahui Maka jangan saling mengolok Bukankah Orang Islam itu bersaudara Di dalam sebuah ayat Quran Surah Al-Hujurat Yang familiar itu Ayat 10 Ina mal mu'minuna ikhwah Ikhwah itu Terambil dari kata akhun Kalau akhun itu saudara Uhtun itu saudara perempuan Kalau persaudaraan itu melibatkan Semuanya laki-laki disebut ikhwan Kalau melibatkan perempuan semua disebut akhwat Kalau persaudaraan itu melibatkan Mu'min laki dan mu'min perempuan Disebut ikhwah Persaudaraannya Inna mal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya Mu'min laki maupun pu'min perempuan Kewajibannya hanya satu Yaitu ikhwah saling bersaudara Ikhwah ini sifat hubungannya disebut ukhwah Maka kita kenal familiar ukhwah Islamiyah Persaudaraan Dalam Islam ukhwah Islamiyah Ini sifat hubungan dari ikhwah Hubungannya punya sifat namanya ukhwah Ukhwah ini punya sifat jamaah Jamaah punya tiga makna Jamaah itu punya Tiga makna Saling kenal Saling memahami Saling memperhatikan satu dengan yang lain Alih timam Pa'aduhum pa'aduh Memperhatikan satu dengan yang lain Dan Dalam lesan Arab Kita maknai Dalam lesan Arab Karena kata ukhwah Ikhwah atau ukhwah Itu memang terambil dari Lesan orang Arab Dalam lesan orang Arab Kata ikhwah ukhwah Akhun uhtun Itu jika kita menggunakan kata itu Dalam lesan Arab Kata itu tidak digunakan Kecuali hanya menunjuk Pada persaudaraan yang bersumber dari satu bapak Meski secara biologis bapak kita berbeda-beda Namun Sama orang yang beriman Hakikatnya Bapak kandung kita sama Maka Tadkala kita sudah memanggil seseorang Ya akhi Wahai saudara laki-lakiku Atau ya ukhthi Ya ikhwani Ya akhwati Itu hakikatnya Persaudaraan kita bersumber dari satu bapak yang sama Maka tidak mungkin Sebagai saudara kandung dari satu bapak yang sama Dalam hal ini bapak kita adalah Nabi Adam Nabi Adam Nabi Adam Maka tidak mungkin Satu bapak kok saling olok mengolok Saling caci mencaci Saling fitnah memfitnah Saling bertikeh Maka kita dilarang oleh Allah La yashur qawmun min qawmin Asa yakunu khairam minhum Maka ini batasan dan larangan dari Allah Kalau kita langgar larangan ini Kita mengolok-ngolok saudara kita Maka Hubungan persaudaraan Itu akan rusak Akan retak Gara-gara saling olok Begitu pula Walanisa'un min nisa'in Asa'ayakunna khairam minhunna Dan janganlah perempuan itu saling mengolok perempuan yang lain Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik Daripada perempuan yang mengolok-ngolok Kenapa perempuan disebut kembali Padahal itu sebetulnya cukup Allah sebut La yashur qawmun Karena qawmun itu sudah mencakup laki dan perempuan Tapi kenapa perempuan Allah sebut kembali Walanisa'un Litakkit untuk menekankan Bahwa diantara laki dan perempuan Yang suka Menggunakan lesannya Mengolok-ngolok Mengguncing dan lain sebagainya Kebanyakan adalah kaum perempuan Karena perempuan itu kan suka ngerumpi Suka mengguncing Kalau masih panjenengan bisa saksikan Dulu itu Ibu-ibu dulu itu Kaum perempuan itu biasanya dulu duduk di depan rumah Di depan pintu Itu sambil petan Sambil petan Tangan cari tumuh itu loh Kutu rambut Kalau dapat terus dikletos itu loh Kalau dapat dikletos Tidak tahu rasanya bagaimana itu Nah itu Kalau hanya melakukan petan itu tidak mengapa Biasanya petan terus di Sambil rasan-rasan Eh tahu gak fulanah itu begini, begini, begini Oh iya ternyata fulanah Terus jangan dekat-dekat dengan dia Karena begini, begitu Nah makanya ini Ditekankan kembali Untuk perhatian lebih Bahwa kaum perempuan Jangan mengolok-ngolok perempuan yang lain Karena bisa jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik Daripada perempuan yang mengolok-ngolok Wala talmizu anfusakum Dan janganlah kamu mencaci, mencela dirimu sendiri Bagaimana maksudnya ini mencela dirimu sendiri Ada gak orang yang menghina dirinya sendiri Sangat jarang kita dapati Namun saat ini banyak kita temui Acara-acara itu Yang mencela dirinya sendiri Untuk sebuah kelucuan Bisa kita lihat dalam tayangan-tayangan Sosial media, televisi, dan lain sebagainya Merendahkan dirinya sendiri Mencela dirinya sendiri Untuk sebuah kelucuan Biar orang lain tertawa Namun ada yang Lebih daripada itu Apa maksud mencela dirimu sendiri Karena kita bersaudara Kita kembali keseruan pertama adalah orang yang beriman Orang yang beriman itu bersaudara Maka tidak boleh mengolok Maka kalau saya mengolok fulan Kemudian fulan membalas olo-oloan saya Itu hakikatnya saya menghina mencela diri saya sendiri Saya memfitnah fulan Kemudian fulan tidak terima Lantas fulan juga membalas dengan fitnahan yang sama Itu hakikatnya saya sedang mencela diri saya sendiri Adanya saya dicela di fitnah di olo-olo Karena saya memulai dulu Mengolok-ngolok Memfitnah Atau Misalkan ada seseorang Menghina orang tua fulan Kemudian fulan tidak terima Lantas fulan juga Membalas Hinaan dan menghina orang tua Orang yang menghina tadi Menghina orang tuanya Maka terjadilah saling olo Nah karena Al-mu'minu mir'atu akhihi Orang mu'min itu adalah saudara mu'min lainnya Maka kalau yang satu mengolok dengan yang lain Kemudian dibalas olokannya Caciannya Hakikatnya itu sedang saling mencela dirinya sendiri Maka orang yang beriman Di olo-olo sudah Idfa' bila tihiya ahsan Di fitnah Idfa' bila tihiya ahsan Dicaci maki Idfa' bila tihiya ahsan Balas dengan perbuatan yang lebih baik Di fitnah doakan Mudah-mudahan yang memfitnah segera bertobat dan dapat didayah dari Allah Dicaci doakan Yang mencaci mudah-mudahan dapat didayah dari Allah Wah sulit Memang sulit Kecuali bagi hamba yang hatinya khusuk tunduk patuh kepada Allah Bagaimana tidak sulit Biasanya orang itu kalau dipukul sekali ingin membalas 2, 3, 4 kali Ingin menyakiti dengan sesuatu yang lebih menyakitkan Nafsu manusia itu Kalau di fitnah sekali Kalau menuruti hawa nafsu Biasanya Yang tanpa celupan Al-Quran Itu ingin membalas fitnah sekian kali Fitnah yang lebih kecil Namun kita orang yang beriman ada aturannya Idfa' bila tihiya ahsan Balas Dengan perbuatan yang lebih baik Doakan dan maafkan Sebelum orang itu meminta maaf Toh kalau kita memaafkan orang yang berbuat salah Berbuat dolim kepada kita Kita maafkan sebelum yang bersangkutan minta maaf Maka kebaikan Dan demi kebaikan akan kembali kepada kita Tidak ada ruginya kita memaafkan orang yang sudah berbuat salah Tanpa atau sebelum dia meminta maaf Banyak hikmah kebaikan Hikmahnya saat kita bertemu dengan fulan yang pernah menyakiti kita Hati ini tidak ada khil Dan orang itu sebelum meminta maaf Dia pasti ketemu kita Biasanya masih menyimpan khil Dan tidak mau ketemu kita Atau ketemu hanya lelamisan Hanya lelamisan Namun setelah berpisah Mencaci lagi memfitnah lagi Maka hubungan silaturahimnya tidak terjaga Silaturahim Sesama orang yang beriman itu Yang paling penting bukan ketika bertemu Kalau kita bertemu bertatap muka seperti ini Misalkan saya bertemu fulan Fulan bertemu saya Semuanya saling menjaga hubungan baik Tapi kedalaman hati tidak ada yang tahu Maka silaturahim yang terpenting dalam Islam Apa sesudah kita bertemu Tak kalah kita berpisah Masihkah Kita menyertakan sodara mu'min kita Dalam doa-doa kita Masihkah kita memohonkan kebaikan bagi sodara mu'min kita Setelah kita berpisah Namun ketika kita sudah berpisah Lantas kita ngomongkan yang buruk-buruk Tentang sodara kita Menyebar fitnah namimah kesana kemari Maka silaturahim Hanya terjaga ketika bertemu Dalam bahasa Jawa itu Lelamisan Apa yang keluar dalam sikap zohirnya Berbeda dengan sikap batinnya Padahal orang yang beriman itu Lisanul mu'min la yuwati'u qalbahu Lisan seorang mu'min tidak akan menyelisih hatinya Apa yang keluar dari lesannya A Pasti dalam hatinya juga A Wa qalbul mu'min la yuwati'u lisanahu Hati seorang mu'min tidak akan menyelisihi lesannya Apa yang ada dalam hatinya Misalkan B yang keluar dari lesannya juga B Tidak mungkin berbeda kalau hatinya ada iman betul kepada Allah Yang keluar dari lesannya apa yang tidak ada dalam hatinya Yang ada dalam hatinya tidak keluar dari lesannya Itu mustahil Mustahil Dimiliki oleh Seorang mu'min Maka persaudaraan Sesama orang yang beriman Ukhawah Islamiyah Itu betul-betul harus dijaga Betul-betul harus dijaga Jangan sampai Tersereberet Jangan sampai retak Orang yang beriman itu Hatinya harus bertaut Bertaut karena Allah Kalau sesama orang yang beriman sudah Saling bertaut karena Allah Pasti Insya Allah Hati akan Terus bertaut Kalau semuanya sudah Karena Allah Hati ini Insya Allah Insya Allah Akan terus bertaut Dan itu tidak bisa dilakukan Kalau semuanya tidak tunduk patuh Pada apa yang menjadi ketetapan Allah Yaitu tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai perdoman hidupnya Tanpa Al-Quran Niscaya hati ini tidak akan bersatu Nabi saja Dijanjikan oleh Allah Diberi modal oleh Allah Dengan kekayaan sepenuh bumi Untuk menyatakan Menyatukan hati orang yang beriman Menyatukan hati orang yang beriman Bukan menyatukan hati manusia Tetapi menyatukan hati orang yang beriman Diberi modal Diberi modal Kekayaan sepenuh bumi Untuk digunakan Menyatukan hati orang yang beriman Tetapi tidak dengan Al-Quran Itu kata Allah Niscaya Nabi tidak akan bisa Tidak akan bisa menyatukan hati orang yang beriman Tanpa Al-Quran Tanpa Al-Quran Meski Disediakan kekayaan sepenuh bumi Maka Satu-satunya cara Hati ini Biar bersatu Tidak Tidak Kalau ingin bersatu Terjaga Ikuti Al-Quran Salah satu Nidam Atau aturan dalam Al-Quran Jangan saling mencelah Jangan saling menghina Jangan saling mencaci Itu harus Kita ikuti Kita praktekkan Dalam kehidupan Sehari-hari Dan jangan sampai menghina diri sendiri Dengan cara Kalau kita menghina orang lain Orang lain Membalas hinaan kita Itu hakikatnya Kita sedang Menghina diri kita sendiri Dan itu dilarang oleh Allah Wala talmizu an fusakum Wala tanabazu bil alqob Jangan kamu saling memberi Gelar-gelar yang buruk Mengapa kita dilarang Biksal ismul fusuku pa'dal iman Karena seburuk-buruk panggilan Itu adalah gelar yang buruk Sesudah keimanan Dia sudah beriman Misalkan Ada seorang pencuri Yang sudah bertobat kepada Allah Dengan tobatan nasuhat Lantas kita panggil Hei maling Hei pencuri Itu dilarang oleh Allah Itu seburuk-buruk panggilan Sesudah iman Padahal dirinya sudah bertobat Kepada Allah Karena masa lalunya Lantas kita memanggil Fulan itu dengan Panggilan masa lalu Dengan apa yang dilakukan Di masa lalu Misalkan pencuri Kita panggil Hei maling sini Padahal sudah bertobat Kepada Allah Maka panggilan seperti ini Adalah seburuk-buruk panggilan Sesudah iman Sesudah iman Padahal orang ini sudah Beriman Kemudian kata Allah Kalau kita terus melakukan Hal semacam itu Memanggil dengan Gelar-gelar terburuk Saling mencela Merendahkan satu sama lain Barang siapa yang tidak bertobat Tidak berhenti Dari perbuatannya Perbuatan yang tercelah Yang dilarang oleh Allah Maka mereka itulah Orang-orang yang zolim Dan sebab lain Yang bisa Meretakkan Persaudaraan Sesama orang yang beriman Adalah saling Prasangka buruk Berprasangka buruk Suudhon Kepada saudaranya Maka kita sebagai orang yang beriman Diajari Agar selalu mengedepankan Husnudhon Prasangka baik pada saudara kita Kalau kita mendengar sesuatu Tentang saudara kita Husnudhon dulu Prasangka baik Tidak percaya dulu Nah tidak mungkin Saudara saya Dia orang yang beriman Masa begitu Kita husnudhon dulu Setelah itu kita tabayunkan Budaya tabayun harus ada Di antara atau di tengah-tengah Orang yang beriman Dengan tabayun Permasalahan akan selesai Dengan tabayun Persilisian akan menjadi Menjadi jernih Sehingga tidak lagi Satu dengan yang lain Suudhon Menaruh prasangka buruk Maka perintah Allah Berikutnya Dalam ayat selanjutnya ini Serah dengan Orang yang beriman Sesuatu yang terjadi Jauhkanlah dirimu dari Banyak berperasangka buruk Berperasangka buruk Inna pa'adadzoni ismun Sebagian prasangka sedikit saja Suudhon Itu adalah dosa Apalagi kita banyak suudan Makanya kita dilarang Sedikit saja dosa Sedikit saja tidak boleh Apalagi setiap hari Setiap saat kita berperasangka buruk Sesekali saja tidak boleh Sesekali saja tidak boleh Karena kata Allah itu ismun dosa Perasangka buruk pada saudaranya Meski tidak setiap saat Meski tidak setiap hari Hanya sesekali dilakukan Punya perasaan perasangka buruk Itu saja tidak boleh Apalagi perasangka buruk Sudah menjadi hobi Kalau tidak suudan pada saudaranya Rasanya itu bagaimana Pusing, hidup ada yang kurang Hati tidak lega Nafsu tidak lega Karena hari ini belum berperasangka buruk Kepada saudaranya Padahal sedikit saja Dosa, apalagi banyak Maka dilarang oleh Allah Walah tajasasuhu Biasanya perasangka buruk itu Akan muncul Akan diikuti dengan tindakan tajasus Mendengar satu berita tentang saudaranya Tidak mengedepankan husnudon Justru malah Mengedepankan suudon Setelah itu pasti tindakannya akan tajasus Akan diikuti dengan tajasus Yaitu mencari-cari celah Mencari-cari celah Mencari-cari kesalahan saudara mu'minnya Maka tajasus itu dilarang Karena menjadi salah satu sebab utama Meretakkan persaudaraan Sesama orang-orang yang beriman Walayaktab pa'adukum pa'adu Nah ini Ini poin yang Paling penting Perlu kita perhatikan Walayaktab pa'adukum pa'adu Janganlah Di antara kalian Saling menggunjing Saling menghibah Mengabad demikian Karena Allah umpamakan Orang yang suka rasan-rasan Yang suka menghibah Itu laksana Dia memakan bangke saudaranya Yang sudah mati Ayuhib pu'adukum ayakku lalah ma'akhihi Maitan Maitan bukan mayyitan Kalau mayyitan itu ada tasdidnya Ada siddahnya Tapi ini maitan Yaknya itu mati Yaknya itu sukun Majzum Ayuhib pu'adukum ayakku lalah ma'akhihi Maitan Fagarih tumuh Apakah kamu suka Salah seorang di antara kamu Memakan bangke saudaramu Yang sudah mati Bedanya mayyitun Yaknya ada tasdid Ada siddah Dengan mayyitun Yaknya itu Sukun Mati Majzum Itu bedanya Kalau mayyitun Ada tasdidnya Itu akan mati Sumainakum pa'da dhalika La mayyitun Sungguh Kamu sesudah itu Sesudah hidup Kamu itu pasti akan mati Itu kata Allah La mayyitun 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 adalah Calon Calon Almarhum Itu mayyit Calon jenazah itu mayyit Akan mati Tapi kalau Mayyitun Orang yang sudah meninggal Orang yang sudah meninggal Itu disebut oleh Bahasa Al-Quran Mayyitun Tentu kamu merasa jijik Tentu kita merasa jijik Memakan bangke Saudara kita Yang sudah mati Yang masih hidup saja Kita jijik Memakan Memakan Daging manusia itu Orang beriman Tidak mungkin Melakukan itu Mustahil Namun tanpa disadari Bisa jadi Setiap saat Justru Kita sudah memakan Bangke Saudara kita Dengan cara Menghibah itu tadi Mengguncing Kalau dihadapkan Secara lahir Di hadapan kita Bangke manusia kita Disuruh makan Tentu kita tidak mau Di hadapkan Di hadapan kita Saat ini Bangke manusia ini Bangke manusia Silahkan dimakan Tentu kita tidak mau Lebih baik Bebek goreng Dan lain sebagainya Tetapi ternyata Secara dohir Kita tidak mau Tetapi Perbuatan kita Lesan kita Justru Seringkali Ribah Mengguncing Ngerasani Padahal ini Di sisi Allah sama Kamu secara dohir Makan bangke manusia Atau kamu ngerasani Itu hakikatnya Kamu juga makan Bangke manusia Bangke saudaramu Yang sudah mati Secara lahir Kita tidak mau Tetapi Perbuatan Terus menerus Kita lakukan Tidak sadar Bahwa kita Setiap saat Sedang melahap Begitu nikmatnya Bangke saudara kita Yang sudah meninggal Dengan cara Ribah Guncing Ngerasani Itu kan berarti Kita menikmati Dengan begitu Lahapnya Bangke Saudara kita Yang sudah meninggal Harusnya kita Merasa jijik Kalau merasa jijik Maka jangan Mengguncing Jangan Meghibah Jangan ngerasani Dengan begitu Persaudaraan Sesama Mumin Akan terjaga Kalau ada Perasaan Perasaan Semacam itu Lebih baik Langsung Tabayunkan Fatabayyanu Kepada si Fulan Apa betul Kamu begini 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 Begitu Oh ternyata Itu tidak betul Ternyata tidak benar Kalau ternyata Betul Beri nasihat Sebagai seorang Mumin Harusnya tidak begitu Sebagai seorang Mumin Harusnya kamu Tidak mengambil Hak orang lain Sebagai seorang Mumin Harusnya kamu Tidak melakukan Korupsi Sebagai seorang Mumin Harusnya kamu Tidak berhubungan Dengan yang bukan Mahrum Tidak berzina Tidak mencuri Tidak saling Mencaci Diberikan Nasihat Seperti itu Kasesudah itu Wattakullah Bertakwalah Kepada Allah Bertakwalah Berhenti Dari menggunjing Berhenti Dari mengribah Innallah Tawwaburrahim Sesungguhnya Allah Maha penerima Tawbad Dan Maha Penyayang Kalau kita Betul-betul Tawbata Nasuhah Berhenti Dari semua Yang dilarang Oleh Allah Dalam ayat ini Ataupun Dalam ayat-ayat Yang lain Kita berhenti Tawbad betul Mohon ampun Betul Kepada Allah Kita akan Dapati Allah Tawwaburrahim Maha penerima Tawbad Maha penyayang Dengan begitu Hubungan persaudaraan Sesama Mu'min Akan terjalin Kehidupan ini Akan kita jalani Dengan nyaman Kebersamaan Sesama Mu'min Akan bisa Kita jalankan Secara Kafah Karena hati ini Sudah saling Bertaut Karena Allah Bukan karena Yang lain-lain Oke Mudah-mudahan Bisa dipahami Ada lagi Masih terkait Dengan surat Al-Qurut Ayat 12 Bagaimana caranya Untuk Menanamkan Bisa selalu Berperasangka Baik kepada Orang asing Yang baru kita Temui Karena kadang Sikap Dan gerak-gerak Orang Serta bicara Orang asing Atau orang Yang baru kita Kenal itu Bisa Mengiring Opini kita Untuk Berburuk Sangka Misalnya Kepada Pencopet Di Angkutan Umum Dan memang Dia Betul-betul Pencopet Bagaimana Caranya Untuk Menanamkan Bisa selalu Berperasangka Baik Ya Maka Itu Kalau Mendengar Sesuatu Tabayunkan Dulu Bagaimana Kalau Di tempat Umum Ada Pencopet Ada Yang teriak Teriak Ada Yang teriak Maling-maling Padahal Dulu Beberapa Waktu Yang lalu Pernah Ada Yang Begitu Seseorang Keluar Dari Masjid Dituduh Difitnah Mencuri Ampli Masjid Itu Kemudian Diteriaki Bahwa Dia Pencuri Pencuri Masyarakat Kemudian Tanpa Mengetahui Tanpa Meneliti Lebih Dalam Lagi Tersulut Emosi Kemudian Orang Itu Dipukuli Dan Dibakar Hingga Meninggal Dunia Padahal Yang Bersangkutan Meninggalkan Seorang Istri Yang Sedang Hamil Dan Anak Yang Masih Kecil Berusia 6 Tahun Yang Beritanya Anak Ini Bersama Ayahnya Yang Dituduh Dan Difitnah Sebagai Pencuri Sehingga Dibakar Oleh Masa Hingga Meninggal Itu Biasanya Pergi Masjid Bersama Ayahnya Sampai Si Anak Ini Senantiasa Bertanya Kepada Ibunya Dengan Pertanyaan Yang Pilu Wahi Bunda Dimanakah Ayah Anda Aku Kangen Ingin Pergi Masjid Bersama Ayah Anda Anak Sekecil Itu Belum Tahu Anak Sekecil Itu Belum Tahu Bahwa Ayahnya Sudah Meninggal Karena Difitnah Dituduh Pencuri Sehingga Dibakar Hingga Meninggal Padahal Setelah Diteliti Ternyata Belio Ini Tidak Perlakukan Apa Yang Difitnah Sehingga Sepuntanitas Masyarakat Menimpakan Menimpakan Madorot Pada Fulan Tersebut Dan Juga Pada Keluarganya Maka Husnudun Jangan Mudah Mudah Percaya Kalau Toh Betul Itu Pencopet Itu Pencuri Sudah Diserahkan Pada Pihak Yang Berwajib Jangan Main Hakim Sendiri Tidak Perlu Kita Ikut Ikutan Karena Kita Orang Yang Ngerti Dicelup Dengan Al-Quran Kalau Ada Yang Memang Pencopet Pencuri Kemudian Jangan Diakimi Serahkan Pada Pihak Yang Berwajib Negara Kita Adalah Negara Hukum Orang Yang Beriman Selalu Berhusnudun Jangan Sampai Tanpa Tabayun Sehingga Kita Menimpakan Madorot Pada Orang Lain Coba Dingat Kembali Ayat Surat Al-Hujurat Surat 49 Ayat 6 Ya Ayuhallatina Amanu Inja Akum Fasikum Binaba'in Fatabayanu Fatabayanu Antusibu Qawman Bijahalatin Fatusbihu Ala Ma Fa'altum Nadimin Hai Orang-orang Yang Beriman Jika Datang Kepadamu Orang Fasik Membawa Suatu Berita Maka Periksalah Dengan Teliti Agar Kamu Tidak Menimpakan Suatu Musibah Kepada Suatu Kaum Tanpa Mengetahui Keadaannya Yang Menyebabkan Kamu Menyesal Atas Perbuatanmu Itu Lagi-lagi Yang diseru oleh Allah Adalah Orang-orang Yang Beriman Kalau Hati ini Ada Iman Sodik Betul Kepada Allah Maka Laksanakan Perintah Allah Ya Orang-orang Yang Beriman Jika Datang Padamu Satu Orang Fasik Membawa Berita Fat Fasik Ini Bukan Orang Fasik Ini Orang Suka Solat Di Masjid Ini Orang Suka Mengimami Solat Di Masjid Ini Orang Suka Mengisi Pengajian Di Masjid Dalam Kasus Itu Pada Waktu Itu Orang Ini Adalah Noon Sewu Salah Satu Takmir Masjid Ini Bukan Orang Fasik Fasik Tidaknya Seseorang Bukan Dilihat Dari Tata Lahir Tata Zohir Orang Itu Karena Tata Zohir Itu Bisa Dimanipulasi Tata Lahir Seseorang Itu Bisa Dimanipulasi Orang Bisa Tertipu Namun Fasik Tidaknya Dilihat Dari Berita Yang Disampaikan Kalau Ternyata Beritanya Mengandung Fitnah Beritanya Mengandung Kebohongan Kebencian Ketidakjujuran Maka Berita Yang Dibawa Oleh Orang Itu Adalah Berita Yang Fasik Maka Fasik Tidaknya Bukan Dilihat Dari Tata Lahir Seseorang Tetapi Dari Apa Yang Disampaikan Seperti Tadi Maling Maling Pencuri Pencuri Kemudian Dipukuli Dimasa Dibakar Meninggal Setelah Meninggal Ternyata Diselidiki Diteliti Yang bersangkutan Tidak Melakukan Hal Yang Difitnahkan Sehingga Menyesal Antus Bihu Ala Antus Bihu Apa itu Fatus Bihu Ala Ma Fa'altum Nadimin Antus Ibu Kaum Bijahalatin Fatus Bihu Ala Ma Fa'altum Nadimin Ya kamu Timpakan Madhurat Pada Satu Kaum Karena Kebodohanmu Karena Kebodohanmu Tidak Mau Mencari Kebenaran Berita Tersebut Terlebih Dahulu Langsung Mengikuti Yahwah Nafsu Apa yang Didengar Langsung Diikuti Dengan Tindakan Apa yang Dilihat Tanpa Dicek Kebenarannya Langsung Diikuti Dengan Tindakan Apa yang Dirasakan Tidak Diteliti Dulu Kebenarannya Langsung Diikuti Dengan Tindakan Apa Kata Hatinya Tidak Dicari Tahu Dulu Kebenarannya Namun Langsung Diikuti Dengan Tindakan Ikut Ikut Mukul Ikut Ikut Bakar Atau Ada Disitu Tetapi Tidak Bisa Berbuat Apa Tidak Bisa Melereh Tidak Bisa Menenangkan Masa Karena Kalau Menenangkan Nanti Dikira Temannya Dikira Temannya Malah Ikut Dibakar Sekalian Sebagai Orang Yang Beriman Sudah Apa Yang Kita Rasa Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Kita Dengar Itu Bagi Orang Yang Beriman Adalah Pendidikan Pendidikan Tentang Ketakwaan Maka Apa Yang Kita Rasa Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Kita Dengar Tentang Saudara Mu'min Kita Maka Maka Kedepankan Kedepankan Dulu Husnudun Cari Tahu Dulu Kebenarannya Cari Tahu Dulu Berita Yang Sampai Kepada Kita Yang Kita Dengar Jangan Sampai Hanya Gara-gara Menuruti Hawa Nafsu Sesaat Emosi Sesaat Antusibu Qaumam Bijahalatin Fatus Bihu Ala Ma Fa'altum Nadimin Kita Dimpakan Madhurat Kepada Orang Lain Karena Kebodohan Kita Yang Tidak Mau Mencari Tahu Kebenarannya Tidak Mau Bertabayun Terlebih Dahulu Sesudah Apa Yang Kita Lakukan Menimpakan Madhurat Pada Saudara Kita Maka Kita Akan Menyesal Fatus Bihu Ala Ma Fa'altum Nadimin Belum Lagi Na'udzubillah Terkena Ayat Allah Wama Yaktul Mu'minan Muta'am Midan Fajazau Jahannama Khalidan Fihah Waghadib Allahu Alayhi Wala'anahu Wa Aadda Lahu Azaban Alimah Coba Dingat Kembali Quran Surah An-Nisa Surah Keempat Ayat 93 Wama Yaktul Mu'minan Muta'am Midan Dengan Sengaja Membunuh Seorang Mu'min Baik Mu'min Itu Laki Maupun Perempuan Tapi Sengaja Dibunuh Fajazau Jahannam Khalidan Fihah Coba Dibaca Surah An-Nisa Surah 4 Ayat 93 23 Wa May Yaktul Mu'minan Muta'am Midan Fajazau Jahannam Khalidan Fihah Wa Ghazib Allahu Alayhi Wa La'anahu Wa A'adda Lahu Azaban Azimah Dan Barang siapa Yang membunuh Seorang Mu'min Dengan Sengaja Maka Balasannya Ialah Jahannam Kekal Ia Di Dalamnya Dan Allah Merukah Kepadanya Dan Mengutuknya Serta Menyediakan Azab Yang Besar Baginya Ya Wa May Ya'mal Wa May Yaktul Mu'minan Muta'am Midan Barang siapa Yang membunuh Jiwa Mu'min Lagi Maupun Perempuan Secara Sengaja Apa Ancaman Dari Allah Maka Tidak Ada Balasan Yang Lebih Pantas Bagi Dirinya Kecuali Neraka Jahannam Khalid Dan Fihah Kekal Selama Lamanya Dibakar Di Dalam Neraka Jahannam Dan Dia Mendapatkan Marah Dari Allah Allah Marah Kepadanya Karena Mu'min Kehormatannya Saja Tidak Boleh Disentuh Apalagi Ini Sampai Dibunuh Dan Dalam Kasus Beberapa Waktu Yang Lalu Yang Sempat Viral Itu Orang Yang Bersangkutan Yang Dibakar Yang Difitnah Itu Selesai Keluar Dari Musyallah Habis Menunaikan Solat 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 Ini Berbuat 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 Kalau Dia Dimarahi Manusia Masih Ringan Sekarang Ada Orang Dimarahi Atasannya Saja Itu Sudah Gelisah Luar Biasa Dimarahi Bosnya Dalam Pekerjaannya Itu Sudah Gelisah Luar Biasa Ya khawatir Betul Nanti Akan Dipotong Gajinya Akan Di Sekors Atau Bahkan Akan Di PHK Maka Setatkalah Kita Dimarah Oleh Pimpinan Pekerjaan Kita Bos Kita Itu Kita Gelisah Luar Biasa Hanya Gara Gara Takut Kehilangan Pekerjaan Takut Kehilangan Materi Dunia Maka Apa Yang Menjadi Perintah Pimpinan Di Perusahaan Pimpinan Di Pekerjaan Bos Di Pekerjaan Kita Semaksimalnya Akan Kita Tunaikan Dengan Baik Kita Curahkan Segala Potensi Yang Ada Biar Tidak Dapat Marah Dari Pimpinan Di Pekerjaan Atau Di Perusahaan Kita Karena Kalau Pimpinan Marah Kita Akan Di PHK Akan Di Pecat Sehingga Tidak Punya Pemasukan Itu Sudah Gelisah Luar Biasa Kita Akan Ikuti Nidham Dengan Sebaik Baiknya Ini Allah Punya Nidham Bagi Orang Yang Tidak Mematuhi Nidham Dari Allah Ketetapan Dari Allah Allah Sudah Siapkan Neraka Jahannam Allah Marah Padanya Allah Berikan Laknatnya Terima Tetapi Banyak Orang Yang Tidak Takut Karena Tidak Percaya Adanya Surga Dan Neraka Tidak Sedikit Orang Yang Sudah Ngaku Islam Namun Saat Dijelaskan Tentang Surga Dan Neraka Tentang Nerakanya Allah Yang Begitu Dahsyat Sehingga Tidak Bisa Kita Bayangkan Tidak Bisa Digambarkan Bagaimana Kedahsyatannya Karena Diri Sudah Tertutup Oleh Nafsu Duniawi Maka Tidak Ada Takut Sama Sekali Tidak Kalah Membaca Atau Mendengar Penjelasan Tentang Ayat Ayat Yang Menjelaskan Kedahsyatan Api Neraka Na'udzubillah Naga Orang Yang Membunuh Mu'min Secara Sengaja Maka Siap Siap Kalau Tidak Bertobat Dengan Tobatan Nasuhah Betul Kepada Allah Siap Siap Diseret Masuk Kedalam Neraka Jahannam Salah Satu Penyebab Orang Bisa Menganiaya Orang Lain Bahkan Bisa Menumpahkan Darahnya Sampai Membunuh Menimpakan Masorot Itu adalah Suudan Prasangka Buruk Dia Mendengar Teriakan Maling Copet Langsung Hawa Nafsunya Tergerak Begitu Ikut Menangkap Langsung Ikut Memukul Padahal Itu Ditangkap Sudah Serahkan Pada Pihak Yang Berwajib Jangan Ikut Ikutan Memukul Apalagi Ikut Menganiaya Dalam Kasus Yang Kemarin Itu Ketahuilah Beliau Adalah Tulang Punggung Keluarga Punya Anak Kecil Istrinya Hamil 6 Bulan Satu Satunya Penghasilan Ya Dari Bapaknya Tulang Punggung Keluarga Namun Terbunuh Dengan Sebab Difitnah Kemudian Dibakar Coba Pelaku Pelaku Pembakaran Di Waktu Itu Coba Dilihat KTP 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 Apa Kebanyakan Tertulis Mesti Disitu Islam Karena Negeri Kita Ini Memang Mayoritas Berpenduduk Penduduknya Beragama Islam Tetapi Islam Itu Bukan Hanya Sebatas Di KTP Islam Itu Tidak Hanya Sebatas Pengakuan Di KTP Namun Islam Perlu Diwujudkan Dalam Perbuatan Sehari Hari Maka Jadilah Peribadi Yang Suka Mengedepankan Husnudun Lunak Hati Kepada Orang Lain Lunak Hati Itu Kita Dijanjikan Oleh Nabi Kita Menjadi Salah Satu Ahli Surga Karena Nabi Kita Pernah Bersabda Ahlul Jannati Salah Satun Ahli Surga Itu Ada Tiga Zusultanin Muwafakun Muksitun Jadi Zusultanin Muksitun Muwafakun Itu Ahli Surga Yang Pertama Seorang Pemimpin Yang Adil Yang Mendapatkan Taufik Hidayah Dari Allah Yang Kedua Ahli Surga Menurut Rasulullah Yang Sudah Dijanjikan Oleh Rasulullah Adalah Warajulun Rahimun Rakiqul Kalbi Likulli Dhi Kurba Wa Muslimin Warajulun Rahimun Seseorang Yang Punya Kasih Sayang Rahimun Rahimun Lunak Lembut Hatinya Likulli Dhi Kurba Wa Muslim Lunak Hatinya Kasih Sayang Hatinya Pada Kerabatnya Dan Kepada Setiap Orang Muslim Itu Dijamin Surga Oleh Nabi Ahlul Jannah Salasah Penduduk Surga Itu Ada Tiga Golongan Yang satu Dhusul Tolin Yang pertama Seorang Pemimpin Bukan hanya Sebatas Pemimpin Biasa Pemimpin Yang punya Sifat Muk' Situn Muwaffaqun Pemimpin Yang Adil Dan Pemimpin Yang mendapatkan Taufik Hidayah Dari Allah Maka Perkataannya Santun Perkataannya Lurus Perbuatannya Lurus Kebijakannya Lurus Tidak pernah Mendolimi Orang lain Tidak pernah Menipu Orang yang Dipimpinnya Tidak pernah Mendolimi Orang yang Dipimpinnya Itulah Pemimpin Yang Adil Yang Muwaffaq Mendapatkan Taufik Hidayah Dari Allah Maka Setiap Huruf Yang keluar Dari Lesannya Pasti Sesuai Dengan Kebenaran Quran Dan Sunnah Setiap Perbuatan Yang Dia Lakukan Pasti Berlandaskan Quran Dan Sunnah Setiap Kebijakan Yang Diambil Pasti Manutun Bil Maslaha Sesuai Dengan Maslahat Orang Yang Dipimpinnya Untuk Bisa Sesuai Dengan Maslahat Orang Yang Dipimpin Harus Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Seorang Pemimpin Yang Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Dia Insyaallah Berlaku Adil Itulah Pemimpin Yang Dijanjikan Oleh Rasulullah Menjadi Ahli-Ahli Surga Yang Kedua Adalah Rajulun Rahimun Rakikul Kalbi Likul Lidhi Kurba Wa Muslimin Seseorang Yang Punya Kasih Sayang Lunak Hati Lemah Lembut Kepada Kerabatnya Maupun Kepada Setiap Muslim Kemudian Penghuni Surga Yang Ketiga Adalah Wa'afifun Muta'afifun Dhu'ayalin Seorang Yang Miskin Dia Sudah Berkeluarga Tetapi Kemiskinannya Kefakirannya Tidak Menjadikan Dia Jatuh Dalam Lembah Dusa Dia Akan Menjaga Kehormatan Dirinya Sebagai Seorang Mu'min Sebagai Seorang Muslim Meskipun Dalam Kehidupan Dunia Ini Dia Diuji Oleh Allah Dengan Kemiskinan Dengan Kefakiran Namun Kekurangan Duniawinya Tidak Menjadikan Dia Terjumus Dalam Lembah Dusa Tidak Terjumus Untuk Melakukan Kemaksiatan Kemaksiatan Hanya Demi Sesuap Nasi Tidak Dia Tidak Akan Meminta Minta Tidak Itulah Tiga Penghuni Surga Yang Sudah Rasulullah Janjikan Maka Sebagai Orang Yang Beriman Mari Kedepankan Husnudun Tidak Ada Sulitnya Kita Berhusnudun Pada Saudara Kita Apa Yang Kita Dengar Tentang Saudara Kita Apa Yang Kita Lihat Tentang Saudara Kita Apa Yang Kita Rasakan Dalam Hati Ini Tentang Saudara Kita Mari Itu Adalah Pendidikan Akhlak Buat Kita Husnudun Dulu Cari Tau Kebenarannya Kalau Ternyata Betul Nasihati Nasihati Untuk Kembali Kepada Allah Dan Rasulullah Kalau Orang Itu Di Hatinya Masih Ada Iman Dinasihati Dengan Quran Dengan Sunnah Untuk Kembali Kepada Allah Dan Rasulullah Insyaallah Dia Akan Taslim Insyaallah Dia Akan Menyesali Perbuatan Perbuatan Dosanya Dan Harapannya Bisa Bertobat Kepada Allah Taubatan Nasuhah Sebelum Allah Kirim Malaikat Mautnya Untuk Mendatanginya Caranya Kita Husnudun Dan Senantiasa Budaya Tabayun Harus Kita Kedepankan Jadi Bisa Dipahami Ada lagi Berikutnya Saya Seorang Guru Di Sebuah Sekolah Saya Mempunyai Rekan Guru Senior Yang Sudah Berhaji Ibadahnya Rajin Dan Juga Rajin Membaca Al-Quran Namun Beliau Suka Namimah Dan Ribah Saat Saat Diajak Ngobrol Saya Seringkali Diajak Untuk Ribah Apa Yang Seharusnya Saya Lakukan Ustadz Agar Saya Tidak Terbawa Atau Terpengaruh Saat Saya Diajak Untuk Berbuat Ribah Saat Ngobrol Dengan Teman Saya Tersebut Maka Tolok Ukur Kebenaran Agama Tadi Sudah Dijelaskan Itu Bukan Tata Lahir Bukan Tata Lahir Tetapi Tolok Ukurnya Adalah Quran Dan Sunnah Jadi Kalau Tata Lahir Sudah Haji Belum Tentu Orang Yang Sudah Haji Itu Tidak Akan Berbuat Maksiat Kepada Allah Karena Sekalipun Dia sudah Haji Dia Tidak Maksum Dia Tidak Terjaga Dari Salah Dosa Dan Khilaf Maka Kalau Kita Melihat Kebenaran Agama Dari Tata Lahir Perejengannya Manusia Kita Akan Tertipu Kita Akan Tertipu Ini Sudah Haji Bahkan Di Depan Namanya Tertulis H Haji Tolok Ukurnya Bukan Itu Tolok Ukurnya Bukan Haji Tolok Ukurnya Bukan Guru Agama Bukan Kalau Sudah Haji Guru Agama Yang Suka Menyampaikan Kebenaran Agama Kok Ternyata Perbuatannya Salah Satunya Ribah Namimah Masih Dilakukan Berarti Kabur 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 Maktan Indallahi Antakulu Malat Tafalun Dosa Di sisi Allah Kamu Mengatakan Apa Yang Tidak Kamu Kerjakan Ini Haji Guru Agama Senior Lagi Berarti Hidupnya Selama Ini Setiap Hari Digunakan Untuk Memberikan Nasihat Nasihat Agama Kepada Orang Lain Lesanya Faseh Lesanya Faseh Untuk Menasehati Orang Lain Tetapi Apa Yang Menjadi Nasihatnya Untuk Orang Lain Ternyata Tidak Bisa Untuk Menjadi Nasihat Bagi Dirinya Sendiri Dan Guru Ini Yang Haji Ini Karena Dia Guru Senior Suka Memberi Nasihat Kebaikan Bisa Jadi Pernah Satu Saat Memberikan Atau Menjelaskan Tentang Hadis Nabi Itu Jangan Hibah Jangan Namimah Karena Nabi Pernah Bersabda Layad Hulul Jannah Tanam Mamun Tidak Akan Masuk Surga Orang Yang Suka Berbuat Namimah Adudumba Itu Bisa Jadi Pernah Menjelaskan Itu Tetapi Hanya Sebatas Keluar Dilesannya Suka Ketika Menjelaskan Dipuji Oleh Orang Suka Wah Penjelasannya Pak Guru Luar Biasa Mudah Dipahami Sangat Faseh Lesannya Menguraikan Ayat Menguraikan Hadis Hadis Rasulullah Menyitir Ayat Menyitir Hadis Wah Saya Suka Dengan Penjelasan Pak Guru Namun Ternyata Penjelasan Tinggal Penjelasan Dilesan Kalau Kalau yang Ditanyakan Ini Betul Maka Ini Guru Yang Tidak Baik Karena Apa Yang Dikatakan Tidak Dikerjakan Maka Dinasehati Bagaimana Sikapnya Kalau Ngajak Ngobrol Panjenengan Itu Ada Ribah Ada Namimah Nasehati Tidak Sepantasnya Kita Sebagai Seorang Mumin Membicarakan Hal Itu Tidak Sepantasnya Sebagaimana Dulu Yang Terjadi Berita Desas Desus Hadis Sul Ifki Itu Hadis Sul Ifki Desas Desus Antara Umul Muminin Dan Sofwan Sahabat Sofwan Yang Digaungkan Didesas Desuskan Oleh Kaum Munafik Maka Kita Tidak Diperkenankan Kalau Ada Orang Membicarakan Itu Membicarakan Meribah Namimah Maka Katakan Padanya Tidak Sepantasnya Kita Orang Beriman Membicarakan Saudara Mumin Kita Seperti Itu Ya Kalau Masih Ngeyel Ya Gampang Tinggalkan Saja Sudah Tinggalkan Kulil Hak Walau Kanamuran Katakan Sesujurnya Meski Pahit Akibatnya Pertanyaannya Yang Menjadi Pertanyaan Tinggal Berani Apa Tidak Kita Untuk Mengatakan Yang Sejujurnya Karena Untuk Mengatakan Yang Sejujurnya Itu Akan Ada Jalan Terjal Yang Kita Hadapi Akan Ada Ujian Dari Allah Orang Yang Berkata Jujur Tidak Mungkin Tidak Diuji Oleh Allah Orang Yang Menyatakan Mengungkap Kebenaran Tidak Mungkin Tidak Diuji Oleh Allah Jalan 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 Terjal Ini Karena Penyampai Kebenaran Penyampai Kejujuran Itu Tidak Mungkin Melenggang Begitu Saja Tanpa Ujian Dari Allah Maka Kalau Masih Suka Hibah Tinggalkan Tinggalkan Barang Siapa Diantara Kalian Man Man Ini Umum Ya Dulu Alal Amiyah Man Ini Menunjuk Pada Siapapun Umum General Bisa Laki Bisa Perempuan Barang Siapa Baik Kamu Laki Maupun Perempuan Yang Melihat Satu Kemungkaran Ghibah Namimah Ini Adalah Satu Kemungkaran Yang Akal Sehat Kita Fitroh Kita Tidak Bisa Menerima Fitroh Akal Sehat Itu Tidak Bisa Menerima Fitroh Iman Kita Fitroh Takwa Kita Tidak Bisa Menerima Tadkala Ada Orang Yang Menggunjing Orang Lain Apalagi Yang Dikunjing Adalah Saudara Mu'min nya Kebetulan Yang Diajak Bicara Kita Mereka Kita Cegah Kita Rubah Kita Rubah Dengan Kekuatan Kita Rubah Hentikan Itu Kalau Kalau Tidak Bisa Fabilis Sani Dengan Lesan Kita Neseh Hati Tidak Semestinya Kamu Sebagai Seorang Mu'min Apalagi Kamu Sudah Menunaikan Ibadah Haji Kamu Juga Guru Senior Harusnya Bisa Menjadi Teladan Seorang Pendidik Seorang Pengajar Dalam Islam Itu Harus Bisa Menjadi Teladan Karena Seorang Pendidik Seorang Pengajar Dalam Islam Itu Berarti Dia Orang Yang Tahu Orang Tahu Itu Harus Beda Dengan Orang Yang Tidak Tahu Ayat Allah Yang Berbunyi Katakan Apakah Sama Orang Yang Tahu Dan Orang Yang Tidak Tahu Itu Bukan Hanya Sebatas Apresiasi Penghargaan Dari Allah Untuk Orang Orang Yang Berilmu Saja Bukan Namun Itu Adalah Dunia Tanggung Jawab Ayat Itu Mengingatkan Pada Orang Yang Allah Titipkan Ilmu Kepadanya Tentang Tanggung Jawab Sebagai Orang Yang Berilmu Salah Satu Tanggung Jawab Orang Yang Berilmu Adalah Dia Amanah Dengan Ilmunya Amanah Dengan Ilmunya Berarti Dia Menyampaikan Dan Juga Mengamalkan Itu Tanggung Jawab Orang Yang Berilmu Jadi Ayat Itu Bukan Hanya Sebatas Apresiasi Penghargaan Allah Kepada Orang Yang Berilmu Saja Bukan Namun Di Balik Itu Ada Pesan Yang Sangat Tegas Dari Allah Tentang Tanggung Jawab Orang Yang Berilmu Bagaimana Dia Bertanggung Jawab Dengan Ilmunya Salah Satu Tanggung Jawab Dengan Ilmu Yang 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 Sudah Allah Titipkan Adalah Dia Amanah Dengan Ilmunya Amanah Dengan Ilmu Berarti Dia Sampaikan Ilmu Yang Allah Titipkan Selain Menyampaikan Dia Juga Mengamalkan Singkatnya Dia Menjadi Teladan Bagi Orang Lain Bukan Hanya Sebatas Pandai Memberikan Contoh Tentang Keteladanan Kalau Tadi Guru Hanya Bisa Memberi Nasihat Berarti Dia Pandai Memberikan Nasihat Pandai Mengajak Manusia Kepada Kebaikan Tetapi Tidak Pandai Untuk Menjadi Teladan Kebaikan Itu Sendiri Dia Pandai Memberikan Contoh Tentang Keteladanan Jangan Namimah Jangan Buruk Sangka Jangan Saling Mencaci Jangan Saling Mengadu Dumba Karena Itu Larangan Allah Itu Dosa Dia Pinter Ngomong Seperti Itu Itu Berarti Dia Hanya Pandai Memberikan Contoh Kebaikan Pandai Memberikan Contoh Keteladanan Tetapi Dia Tidak Pandai Untuk Menjadi Teladan Itu Sendiri Teladan Kebenaran Teladan Kebaikan Teladan Keimanan Teladan Ketakwaan Itulah Kewajiban Seorang Mumin Ishhadu Bianna Muslimun Saksikan Bahwa Kami Atau Aku Ini Adalah Orang Orang Muslim Orang Orang Yang Benar Benar Berserah Diri Kepada Allah Saksikan Berarti Kita Diminta Diperintah Oleh Allah Untuk Menjadi Teladan Bagi Manusia Yang Lain Kalau Kamu Ngaku Sebagai Orang Islam Ngaku Sebagai Orang Iman Maka Jadilah Teladan Bagi Manusia Yang Lain Sehingga Orang Lain Menyaksikan Kamu Itu Betul Betul Kamu Itu Mengamalkan Kebenaran Al-Quran Kebenaran Sunnah Kebenaran Islam Sehingga Perintahnya Orang Islam Orang Beriman Bukan Hanya Pandai Menjadi Memberikan Contoh Keteladanan Contoh Kebaikan Namun Dia harus Bisa Menjadi Teladan Itu Sendiri Sebelum Dia Menyampaikan Kebenaran Kalau Masih Ada Yang Seperti Ini Sudah Haji Maka Tolok Ukur Kebenaran Agama Bukan Haji Bukan Guru Agama Bukan Guru Senior Junior Tetapi Tolok Ukur Kebenaran Agama Adalah Al-Quran Sunnah Kalau Ternyata Orang Itu Meski Dia sudah Haji Meski Guru Agama Senior Lagi Tapi Perkataan Dan Perbuatannya Menyimpang Dari Quran Dan Sunnah Yang Yang Diikuti Adalah Quran Sunnah Bukan Orangnya Bukan Orangnya Lihat Apa Yang Dikatakan Jangan Lihat Siapa Yang Mengatakan Kalau Kita Melihat Siapa Yang Mengatakan Maka Kita Akan Tertipu Orang Mungkin Dengan Sorban Dengan Jubah Dengan Ini Sudah Apapun Yang Keluar Dari Lesanya Kita Ikuti Membabi Buta Padahal Itu Menyimpang Dari Quran Sunnah Ketika Kita Beri Nasihat Jawabannya Itu Seorang Haji Guru Agama Senior Ustad Mau Balik Pakaian Seperti 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 Selalu Pakai Kupluk Pakai Kopiah Pakai Baju Takwah Pakai Kukum Maka Kata Nabi Allah Tidak Melihat Bentuk Fisik Dan Perejengan Allah Tidak Melihat Tata Lahirmu Seganteng Apakamu Secantik Apakamu Sekaya Apakamu Setinggi Apapangkat Dan Jabatan Namun Allah Yang Allah Lihat Walaikin Allah Yang Zuru Ilak Kulubikum Wa A'malikum Allah Melihat Hatimu Dan Allah Melihat Amal Perbuatan Kalau Ada Guru Yang Masih Seperti Itu Sudah Haji Sudah Dinasihati Kalau Tidak Mau Dinasihati Sudah Tinggalkan Itu Bukan Teman Yang Baik Untuk Bicara Untuk Berdiskusi Itu Bukan Teman Yang Baik Maka Pilih Teman Yang Baik Pilih Regan Yang Baik Untuk Bicara Untuk Diskusi Ya Berikutnya Amalan Apa Yang Sekiranya Dapat Mengurangi Atau Menghapuskan Dosa Suzon Namimah Dan Ribah Yang Terkadang Tanpa Kita Sadari Kita Melakukannya Yang Dapat Mengurangi Atau Menghapuskan Dosa Suudan Sudah Tobat Pada Allah Amalan Apa Ya Sudah Mendekat Kepada Allah Mendekat Kepada Allah Mohon Ampun Kepada Allah Istighfar Kepada Allah Berjanji Tidak Akan Mengulangi Perbuatan Yang Selama Ini Sudah Sering Dilakukan Tobat Amalan Tertentu Apa Saya Tidak Tahu Amalan Apa Yang Jelas Perbuatan Ribah Namimah Itu adalah Perbuatan Dosa Maka Nabi kita Pernah Bersabda Wa'ad Bi'is Sayyiatal Hasanata Tamhuha Ikuti Perbuatan Dosa Perbuatan Buruk Dengan Perbuat Baik Sebanyak Banyaknya Misaya Perbuatan Baik Yang Kita Lakukan Itu Bisa Menghapus Atau Menutup Perbuatan Dosa Yang Dulu Pernah Kita Lakukan Nah Perbuatannya Yang Baik Seperti Apa Perbuatan Baik Yang Sudah Menjadi Ketetapan Allah Dan Juga Ketetapan Rasulullah Tidak 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 Semua Yang Kita Lakukan Menurut Kita Baik Itu Baik Menurut Allah Dan Rasulnya Maka Dalam Beragama Prinsip Sudah Jelas Allah Berikan Jangan Kamu Lakukan Satu Perbuatan Yang Kamu Tidak Ada Pengetahuan Tentangnya Kalau Belum Tahu Ilmunya Tentang Perbuatan Tersebut Maka Jangan Dilakukan Al Ilmu Qoblal Amal Ilmu Dulu Sebelum Melakukan Satu Perbuatan Ilmu Sebelum Amal Maka Jangan Lakukan Perbuatan Yang Tidak Ada Ilmunya Mengapa Inna Sam'a Wal Basara Wal Fuad Kullu Ula'ika Kana Anhu Mas'ula Karena Sesungguhnya Pendengaran Penglihatan Nurani Itu dihadapan Allah Nanti akan Ditanya Maka Ilmu Dulu Tiga Hal Ini Itu adalah Sumber Informasi Sumber Pengetahuan Bagi Manusia As-Sama'u Wal Pasar Pendengaran Kita dapat Informasi Dapat Ilmu Dari Pendengaran Penglihatan Kita mendapatkan Ilmu Melihat Mendapatkan Pengetahuan Dari Penglihatan Hati Kita mendapatkan Pengetahuan Hati Ada yang Mengartikan Fuad Disitu Adalah Akal Fikir Dengan Itu Kita Mendapatkan Pengetahuan Dan Tiga Hal Ini Nanti Akan Ditanya Oleh Allah Kalau Belum Tahu Jangan Melakukan Bagaimana Untuk Menutup Kesalahan Kesalahan Atau Dosa Dosa Seperti Nami Mahribah Yang Sudah Pernah Kita Lakukan Nabi Berikan Solusinya Ikuti Perbuatan Buruk Yang Sudah Pernah Kamu Lakukan Dengan Berbuat Baik Sebanyak Banyak Harapannya Perbuatan Baik Itu Akan Menutup Perbuatan Buruk Yang Sudah Pernah Kamu Lakukan Perbuatan Baik Itu Dikatakan Baik Kalau Mengikuti Ketetapan Rasulullah Mengikuti Ketetapan Allah Dan Ketetapan Rasulullah Itu Perbuatan Dikatakan Baik Kalau Kita Ikhlas Melakukan Karena Allah Dan Ikhlas Mengikuti Tuntunan Rasulullah Itu Dikatakan Perbuatan Baik Nah Hentikan Perbuatan Itu Tidak Mengulangi Tidak Terus Menerus Berhenti Tobat Nasuhah Tidak Meneruskan Perbuatan Dosanya Tidak Meneruskan Ghibahnya Tidak Meneruskan Hobina Mimahnya Namun Berhenti Tobat Betul Kepada Allah Kemudian Ikuti Perbuatan Buruk Dengan Berbuat Baik Sebanyak Banyaknya Sesuai Dengan Apa Yang Telah Allah Dan Rasulullah Tetapkan Ada Ada Dari 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 Brosur Halaman 12 Hadis Yang Paling Akhir An Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian, apakah Al-Adhu itu? Al-Adhu adalah perbuatan namimah yang tersebar di tengah-tengah manusia. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang berbuat jujur sehingga dicatat sebagai orang yang jujur, dan seorang berbuat dusta sehingga dicatat sebagai pendusta, hadis riwayat muslim. Pertanyaan, saya pernah berjanji pada anak saya dengan menyelepkan kata insya Allah, bahwa kamu nanti kalau berkunjung ke sini, anak kamu atau cucu mau diberi sangu sama Mbah Kung atau suami saya, sekian. Tapi setelah datang berkunjung sungguhan, memberi sangunya tidak sesuai dengan yang saya katakan semula, dalam arti jumlahnya lebih sedikit. Dengan memberi penjelasan pada anak saya, tidak jadi memberi sangu seperti yang saya katakan sebelumnya, karena kondisi tertentu. Apakah yang ini juga termasuk yang tertera pada hadis tersebut? Terkait pertanyaan ini ada dua hal. Yang pertama, layo koyo gebanget temen putranya panjenengan itu. Kok tidak menjenguk, tidak moro, kalau betul begini loh ya, yang panjenengan tanyakan. Kok moro ini tidak ada diimingi-imingi? Menjenguk orang tuanya kok tidak ada diimingi-imingi? Ini kan melas banget ini orang tua ini. Kangen dengan anaknya, kangen dengan cucunya. Kalau mungkin sudah lama, di luar kota, anaknya tidak pernah menjenguk, padahal orang tuanya semakin rentak. Semakin kangen pada anak cucunya. Lah anaknya biasanya kalau di telpon diminta datang, biasanya jawabannya, wah berengenten waktu longgar. Menjenguk orang tua itu, kalau kita orang Islam, ngerti, berbakti kepada orang tua. Jangan menunggu waktu longgar ya, Pak. Biasanya tidak longgar-longgar, nanti ada saja dengan urusan pekerjaan. Menjenguk orang tua itu, longgarkan waktu. Jangan menunggu waktu longgar. Biasanya kita akan kalah dengan urusan pribadi. Dengan urusan pekerjaan, dengan urusan keluarga kita. Piknik saja sempat, menjenguk orang tua tidak sempat. Nah, Uthubillah ketika ditanya, Lunggu waktu longgar, nanti ada yang mengenten waktu longgar. Kalau kita tidak berusaha melonggarkan waktu, Ya selamanya tidak akan ada waktu longgar. Innallah la yughayyiru ma'biqawmin hatta yughayyiru ma'bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum. Nah, kalau kita selamanya ada yang mengenten waktu longgar, Dan kita tidak ada usaha untuk melonggarkan waktu, Ya Allah tidak akan mengubah kondisi kita. Ya, dengan jangka panjang selamanya kita, Masa panjang kita tidak menjenguk orang tua. Nah, nanti kalau orang tua sudah meninggal, baru kita menyesal. Ini kalau menurut pertanyaan ini kan, Melah sekali, Grantes ini orang tua. Lih, Kamu ke sini yuk, Kamu datang ke sini bersama cucumu. Nanti kalau cucu kamu dan anakmu ke sini, Insya Allah, Nanti Mbah Kong akan memberikan uang sangu kepada anakmu, Sekian, misalkan, Satu juta. Nah, karena ada iming-iming ini, Orang tuanya langsung maktek, Oh, ada iming-iming. Anak saya mau diberi sangu oleh Mbah Kong, Ya, dibenaknya uang. Nah, ketika ada uang, Tiba-tiba bisa melonggarkan waktu. Karena akan dapat uang dari Mbah Kongnya, Yang awalnya menunggu waktu longgar, Karena diiming-imingi uang, Maka tiba-tiba melonggarkan waktu. Semua urusan dikalahkan, Datanglah dia ke rumah orang tuanya dengan anaknya. Sampai di tempat, Ternyata kebetulan, Pada waktu berjanji, Insya Allah, Itu ada uangnya. Namun saat anaknya dan cucunya datang, Yang awalnya mau dikasih 500 ribu, Misalkan. Ketika datang, Ternyata uangnya sudah berkurang. Tinggal 200 ribu, Atau 100 ribu, Atau bahkan lebih kurang dari itu, Tinggal 50 ribu. Begitu datang, Ini sudah menjelaskan, Lejane KMBNKE, Ini eneng duit 500 ribu, 500 ribu, Nek kamu datang pada waktu itu, Saya masih ada, Tapi sekarang tidak ada. Adanya hanya, 50 atau 100 ribu, Dan tetap diberikan kepada, Cucunya. Nah orang tuanya, Geloh, Malah tewas ngoyo-ngoyo rene, Baiknya rasih 250 ribu, Saya mau saya ketemu, Guntukku bensinnya kurang nih pak, Kurang ini bu. Bensin saya dari kota A ke sini itu, Habisnya 150 ribu. Nah orang ini, Ini orang tuanya kok boleh badi, Hitung-hitungan badi, Untung-untungan untung rugi, Padahal itu kewajiban kita, Sebagai orang yang beriman. Nah bagaimana, Apakah ibu atau bapak ini, Yang berjanji seperti ini, Dengan insya Allah, Ya kalau ada betul, Pada saat putra pancerengan, Dan cucu pancerengan datang, Ada betul ya diberikan, Sesuai dengan janjinya. Jangan kalau ada, Dulu berjanji sekian, Dan itu kebetulan uangnya ada, Tetapi begitu datang, Tenan iman-iman. Tapi rasa-rasanya, Tidak ada orang tua, Yang iman-iman, Memberikan pada anak, Dan cucunya. Kalau memang ada, Diberikan sesuai dengan janji. Kalau tidak ada, Sudah betul, Yang ibu lakukan, Memberikan penjelasan, Kepada putra, Dan cucu pancerengan. Karena adanya, Hanya sekian, Tidak sebagaimana, Yang dijanjikan dulu. Maka, Ini yang dilakukan, Sudah betul, Apa termasuk dalam hadis ini. Tentu tidak, Kalau yang ibu ceritakan betul, Ibu kan sudah insya Allah, Orang Islam itu, Kalau sudah insya Allah, Itu biasanya, Orang Islam yang, Paham betul, Dengan keimanannya, Insya Allah itu, Bukan senjata, Untuk berbohong, Bagi orang yang mu'min. Orang mu'min itu, Kalau sudah mengucap insya Allah, Dia akan berusaha, Berusaha sekuat tenaga, Mencurahkan segala potensi, Yang Allah titipkan, Untuk memenuhi janji, Yang terucap dengan insya Allah, Secara maksimal, Andai kata, Di akhir nanti, Dia sudah berusaha, Sekuat tenaga, Namun, Allah berkah hendak lain, Misalkan, Berusaha nanti, Saya akan datang ke tempatmu, Hari ini pada jam sekian, Insya Allah, Kita ikuti dulu, Insya Allah kita, Dengan mempersiapkan segalanya, Bahwa kita akan menepati, Janji yang kita ucapkan, Datang ke rumah saudara kita, Pada jam sekian, Pada hari ini, Kalau kodarullah, Ternyata kita berada di jalan, Menuju tempat saudara kita, Kemudian, Ada sesuatu hal, Misal kita jatuh, Dan lain sebagainya, Sehingga kita tidak bisa sampai ke tempat saudara kita, Berarti itu sudah menjadi kehendak Allah, Namun, Insya Allah, Jangan sampai kita gunakan untuk berbohong, Niatnya sudah tidak memberi, Namun kita berjanji, Insya Allah, Niatnya kita sudah tidak datang, Misalkan, Nanti piket majlis ya, Jatah piketmu hari ini, Nanti piket dari jam sekian, Sampai jam sekian, Hatinya itu sudah menginginkan, Sudah berniat, Tidak akan datang untuk piket, Namun mau jawab, Terus terang itu malu, Malu, Takut, Khawatir, Sehingga keluarlah kata, Insya Allah, Ya Insya Allah, Padahal niatnya memang sudah tidak akan piket, Lah begitu datang jam piketnya, Betul dia alasan, Wah mohon maaf, Sebetulnya saya sudah mau datang, Tapi karena sesuatu hal, Sehingga saya tidak bisa datang, Mohon maaf, Ini sudah ada yang ganti, Padahal memang niat awalnya, Tidak mau datang, Sehingga tiba waktunya, Cari-cari alasan, Wesh Insya Allah, Sudah tidak niat, Itu sudah menipu Allah, Tambah bohong lagi, Tambah dusta lagi, Nah apa yang ibu lakukan, Insya Allah tidak seperti itu, Karena sudah berjanji, Insya Allah, Sudah berusaha untuk memberi, Sesuai dengan yang sudah dijanjikan, Namun, Kodarullah, Ketika putra dan cucu Panjenengan datang, Ternyata jumlah uang, Tidak sebagaimana yang dijanjikan, Namun tetap diberikan, Tidak sesuai dengan janji, Dan sudah diberi penjelasan, Nah kalau sampai putra Panjenengan, Tidak bisa memaklumi dan memahami, Malah marah-marah, Dan merasa rugi, Itu ada yang aneh, Dengan putra Panjenengan, Kalau dia Islam, Islamnya dipertanyakan, Bagaimana bakti kepada orang tuanya, Sampai datang saja, Harus diimingi-imingi, Tentu kewajiban kita, Sebagai seorang mu'min, Bakti kepada orang tua, Kalau kita bertempat tinggal, Berjauhan dengan orang tua, Kita longgarkan waktu, Untuk menjenguk kedua orang tua, Insya Allah orang tua kita, Tidak minta, Nekoneko, 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 Seperti ini, Itu, Dan lain sebagainya, Insya Allah orang tua kita, Tidak seperti itu, Kita hadir, Kita datang, Kita jenguk saja, Beliau sudah sangat berbahagia, Justru, Apa yang beliau punya, Saat kita hadir, Itu malah diberikan semuanya, Dikeluarkan semua, Itulah bedanya, Orang tua dengan anak, Orang tua itu ikhlas, Apalagi seorang ibu itu, Seorang ibu itu, Tidak ternilai harganya, Dengan rupiah, Makanya, Surga itu dibawah telapak kaki ibu, Karena ibu itu, 24 jam kerjanya, Dalam mendidik anak-anak, Merawat anak-anak, Sejak usia kandungan, Sampai lahir, Begitu melahirkan, Tidak selesai, Terus, Mendidik, Menyusui, Ganti popok, Dan lain sebagainya, Mandikan, Kondisi ibu yang sakit, Ketika anak tengah malam nangis, Yang mendekat pertama, Yang bangun pertama, Adalah ibu, Yang mengganti popoknya ibu, Yang mengganti celana, Baju yang basah ibu, Ibu kerjanya, Dengan berdiri, Dengan bungkok, Dengan jongkok, Dengan berbaring, Dan ketika, Ibu sampai larut malam, 24 jam, Bekerja, Merawat anak, Itu tidak ada uang lembur, Tidak ada uang lembur, Tetapi ibu ikhlas, Melakukan semua itu, Padahal ibu sakit, Merasakan dirinya sendiri saja, Sakit, Susah, Berat, Kepala pusing, Badan demam, Namun anaknya menangis, Anaknya kecil, Menangis, Ibu yang bangun pertama kali, Ibu yang mendekat pertama kali, Ibu yang gendong pertama kali, Bapaknya kemana tidur, Dengan alasan, Aku sesuatu nyambut gawe, Ini aku yang nyambut gawe, Makanan apa, Aku kesel, Jangan dikira, Ibu tidak capek, Ibu lebih capek, Ibu itu 24 jam, Dari mengandung saja, Sampai disebutkan dalam ayat Al-Quran, Hamalat hu'ummuhu wahnan ala wahnin, Ibunya mengandung dengan keadaan, Letih bertambah letih, Begitu melahirkan, Tidak lantas selesai, Bebas merdeka, Sudah tidak letih lagi, Oh tidak, Ada tugas lanjutan dari seorang ibu, Merawat, Menyusui anaknya, Mendidik, Kadang menyusui dengan berdiri, Kadang dengan duduk, Kadang dengan berbaring, Belum lagi ketika menyusui, Nuwun Sewu seorang anak, Yang giginya sudah mulai muncul, Sehingga menggigit, Sehingga, Menjadi radang terluka, Sehingga demam, Dalam keadaan sakit, Tetap mengikhlaskan, Untuk, Menyusui anaknya, Kalau tidak mau, Bapaknya yang marah, Diumpet, Menyusui, Diumpet, Dalam keadaan sakit, Seorang ibu melakukan seperti itu, Dalam keadaan sakit, Ibu, Mendekat, Ibu yang mengasuh, Malam hari juga begitu, Saat semua terlelap, Anaknya rewel, Anaknya nangis, Anaknya terbangun, Ibu yang mendekat duluan, Itu suami, Tidak memberi uang lembur itu, Padahal, Kalau diberi uang lembur, Itu tidak ternilai, Seorang ibu itu, Dan Alhamdulillah, Wanita yang soleh, Itu tidak pernah menuntut, Di luar kemampuan suaminya, Kita bersyukur, Kepada Allah, Diberi istri yang soleh, Kerja 24 jam, Menjaga kehormatan rumah tangga, Mengasuh anak, Mendidik anak, Saat kita sedang mencari nafkah, Kita bersyukur, Rumah tangga kita, Dijaga kehormatan, Oleh istri kita, Wanita soleh seperti ini, Kurang bersyukur bagaimana, Jika Allah sudah karuniakan, Kepada kita, Seorang perempuan yang soleh, Yang menjaga kehormatan, Rumah tangga suaminya, Saat suaminya tidak di rumah, Yang mendidik, Mengawasi, Mengarah, Mengajarkan, Kepada putra-putranya, Kepada putra-putrinya, Saat suaminya, Tidak beru, Di ada di rumah, Yang tidak pernah membangkang, Perintah suaminya, Selama perintah suaminya, Tidak maksiat kepada Allah, Yang selalu tawaduk, Kepada suaminya, Rendah hati, Tutur katanya santun, Tidak pernah bernada tinggi, Di hadapan suaminya, Tidak pernah menyalah-nyalahkan suaminya, Hanya gara-gara suaminya pulang, Tidak membawa rupiah yang diharapkan, Selalu bersyukur, Apa yang diberikan oleh suaminya, Hasil kerja keras suaminya, Maka kalau kita sudah diberi karunia, Semacam ini istri yang solehah, Kurang bersyukur apa para suami itu, Pengen apa lagi coba, Pengen apa lagi dalam hidup ini, Maka bersyukurlah wahai para suami, Bersyukurlah telah dikaruniai oleh Allah, Seorang istri yang solehah, Jangan menuntut lebih, Pada istri panjenengan, Istri panjenengan juga tidak menuntut lebih, Pada panjenengan, Jangan menuntut lebih, Kalau istri tingginya sudah 155, Jangan dituntut, Untuk tinggi 175, Karena saya sukanya yang tinggi, Kenapa kamu hanya 155, Kenapa tidak bisa 175 tinggimu, Itu tuntutan yang tidak masuk akal, Maka jangan dituntut, Panggillah istri-istri kita dengan panggilan penuh kasih sayang, Jangan karena pendek terus dipanggil pendek, Itu tidak dibenarkan dalam agama, Panggil dengan panggilan yang penuh cinta, penuh kasih, Yang istri juga senang, Sebagaimana Rasulullah memanggil istri beliau, Umul mu'minin siti Aisyah, Ya Humairah, Wahey, Yang kemerah-merahan, Itu kan menyenangkan, Perempuan istri itu tidak untuk dijadikan buddha, Untuk tidak disakiti, Tetapi perlu dididik, Perlu diarahkan, Perlu disayangi, Kalau itu sudah dilakukan, Maka rumah tangga, Mahlike, Akan benar-benar terwujud, Sakinah mawadah warokmah, Sakinah itu tenang, Tenang itu diam, Sakinah itu diam, Diam itu tenang, Untuk bisa tenang, Maka baik suami maupun istri, Saling menghormati satu dengan yang lain, Tidak mengungkit masa lalu, Tidak mengungkit kekurangan masing-masing, Namun betul-betul, Saling mencintai karena Allah, Saling mengasihi karena Allah, Dengan begitu rumah tangga akan betul-betul, Tenang, Ketenangan dalam rumah tangga akan tercapai, Kalau sudah tenang, Antara suami istri saling menenangkan, Sebagaimana Rasulullah dulu, Ditenangkan oleh istri beliau, Siti Khadijah, Saat menerima wahyu pertama, Nabi menggigil, Ketakutan, Keringat, Keluar begitu deras, Sampai rumah, Diselimuti, Didekap oleh Siti Khadijah, Akhirnya Nabi tenang, Itulah suami istri, Saling menenangkan, Bukan saling menyalahkan, Karena masing-masing itu punya salah, Masing-masing punya kelebihan, Yang salah, Kita sempurnakan, Jadi semua saling menutupi, Kesalahan masing-masing, Istri punya salah, Kelebihan suami, Untuk menutup kekurangan istri, Suami punya kelemahan, Kelebihan istri digunakan, Untuk menutup kelemahan istri, Kalau begitu akan muncul ketenangan, Dengan muncul ketenangan, Secara otomatis, Mawadah rasa cinta kasih, Akan muncul, Akan hadir di keluarga kita, Di tengah-tengah keluarga, Kalau sudah ada ketenangan, Ada cinta kasih, Sama suami istri, Karena Allah maka otomatis, Rahmat dari Allah, Akan turun dalam keluarga itu, Kalau sudah seperti itu, Kurang bersyukur apa lagi, Mudah-mudahan bisa dipahami, Insya Allah ibu tidak termasuk, Dalam hadis ini, Karena sudah dijelaskan, Janji juga sudah insya Allah, Kebetulan putra, Datang bersama cucu panjenangan, Jumlah nominal yang dijanjikan, Itu ternyata tidak ada, Dan sudah diberikan penjelasan, Insya Allah tidak termasuk, Dalam hadis ini, J ada lagi, Kalau saya diajak menginap, Di rumah saudara oleh adik saya, Lalu saya menolak, Dan mengatakan pada adik saya, Alasannya, Yaitu rumah saudara kita itu, Kotor dan bau pengap, Apakah ini termasuk hibah, Kemudian yang kedua, Kalau kita menceritakan, Keburukan akhlak anak kita keteman, Misalnya anak saya malas, Dan susah dinasehati, Suka bangun siang, Tidak mau membantu kerjaan rumah, Dan sebagainya, Apakah itu juga termasuk hibah, Ya harusnya, Kalau itu rumah saudara panjenengan, Panjenengan tahu, Itu kotor, Pengap, Dan diajak oleh adik panjenengan, Kalau itu saudara panjenengan, Tahu kondisi rumahnya, Mungkin karena kesibukannya, Sehingga, Kurang bisa maksimal, Membersihkan rumah dan lingkungannya, Ya kesana dengan adik panjenengan, Sampai sana bantu bersih-bersih, Bagaimana biar bersih, Bagaimana tidak pengap lagi, Bantu bersih-bersih disana, Dengan adik, Toh itu masih saudara panjenengan, Nah mungkin itu kesulitan, Adik saudara panjenengan, Dalam membersihkan rumah, Karena terlalu banyak pekerjaan, Yang harus dilakukan mungkin, Terlalu sibuk, Nah bantu bersihkan, Dengan begitu panjenengan, Ikut melepaskan kesulitan, Hidup dunia saudara panjenengan, Sedangkan Rasulullah berjanji, Man nafasaan mu'minin, Kurbatan min kurrabi dunia, Nafasallahu anhu kurbatan, Min kurrabi yaumil qiyamah, Barang siapa yang melepaskan, Kesulitan, Kesusahan dunia, Seorang mu'min, Allah akan lepaskan, Kesusahannya, Di hari kiamat nanti, Pada di akhirat nanti, Sudah disana, Ikut bantu bersih-bersih, Tidak perlu menghibah, Tidak perlu mencelah, Tahu sudah pengap, Tahu kotor, Toh sudah tahu, Ya sudah, Kesana bantu, Tidak perlu diceritakan, Kepada orang-orang, Tidak perlu hibah, Tidak perlu mencelah, Apa toh manfaatnya mencelah, Rumahnya kotor, Pengap, Dan lain sebagainya, Kurang resian, Kemproh, Dan lain sebagainya, Nah kalau memang, Sebetulnya saudara panjenengan, Punya waktu, Untuk membersihkan rumah, Namun karena rasa malasnya, Ya dinasehati, Katakan, Sajananya aku pengen nenggunamu, Tapi rumahmu seperti itu, Tidak nyaman, Pengap, Bagaimana, Kalau saya kesitu, Bantu bersih-bersih, Pasti saudara panjenengan mau, Atau kalau gitu, Saya belum ada, Kesempatan ke rumahmu, Nah kalau rumahmu bersih, Itu alangkah lebih nyamannya, Jika ada tamu yang datang ke rumahmu, Dengan rumah bersih, Tidak pengap, Itu suasana nyaman, Enak dipandang, Maka mbak, Usahakan, Rumahmu itu bersih, Tidak pengap, Kesulitannya dimana toh, Mungkin wah tidak ada yang bantu, Capek, Ya baik, Tawarkan bagaimana, Kalau aku bantu, Sudah, Itu akan lebih baik, Akibatnya, Bagi panjenengan, Daripada panjenengan, Mencelah seperti itu, Kalau itu didengar oleh, Saudara panjenengan, Akan sakit hatinya, Perkataan panjenengan, Bisa menyakiti, Itulah ghibah, Atadru, Namal ghibah, Kata Rasulullah, Apakah kamu tahu, Tentang ghibah, Kalau, Allahu, Rasul, Sahabat itu, Kalau ditanya oleh, Rasul, Tidak tahu, Beliau-beliau itu, Akhlaknya luar biasa, Akhlak Qurannya luar biasa, Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya, Yang paling mengetahui, Ketika ditanya tentang ghibah, Tidak tahu, Jawabnya, Tidak mengada-ngada, Akhlak sahabat itu, Kalau ditanya tidak tahu, Ya jawab, Tidak tahu, Beliau menjawab, Allahu, Rasul, Alam, Beda dengan kita, Kita tidak mengerti, Karena kebetulan, Secara status sosial, Kita orang terhormat, Di mata manusia, Ditanya sesuatu, Sebetulnya tidak mengerti, Tapi kita mengada-ngada jawaban, Bendikiro, Masa, Pimpinan pusat, Majlis Tafsir Al-Quran, Masa orang mengerti, Ditekoni koyong ini, Masa pimpinan perwakilan, Pimpinan cabang, Tidak tahu, Malu, Masa guru daerah, Juru dakwah, MTA, Ditanya, Hal begini saja, Tidak tahu, Sehingga mengada-ngada, Jawaban, Ketika menjawab, Tidak pas, Karena ya berdasarkan, Nafsunya saja, Dikejar dengan, Pertanyaan lain, Akhirnya marah, Akhirnya marah, Padahal cukup katakan, Allah, Warasuluhu A'lam, Setelah itu, Kita carikan jawabannya, Kita kulakkan, Jawabannya, Sahabat tidak demikian, Sahabat itu, Kalau tidak tahu, Jawab, Allah, Warasuluhu A'lam, Maka dijelaskan oleh, Nabi, Ribah itu, Dikruka, Akhoka, Bimayakroh, Itu kamu menyebut, Tentang saudaramu, Yang apabila, Saudaramu itu, Mendengar, Tahu, Apa yang kamu katakan, Dia benci, Dia tidak suka, Jadi, Sebutanmu itu, Menyakitinya, Maka, Kalau ini didengar, Pengap, Kotor, Bau, Meski secara tidak langsung, Mungkin, Saudaramu merasa, Tidak enak hati, Dengan ucapan-ucapan, Panjenengan, Nah, Ini kata Nabi, Itu, Ribah, Dikruka, Akhoka, Bimayakroh, Kemudian, Nabi ditanya, Afaro'aitah, Inkanafi, Akhima, Akulu, Bagaimana, Pendapatmu, Wahai Rasul, Jika ternyata, Pada diri, Saudaraku itu, Betul, Tentang apa yang, Aku sebutkan, Jawab, Nabi kita, Inkanafi, Himatakul, Fakatih, Tabetahu, Jika, Pada diri, Saudaramu itu, Betul, Apa yang, Kamu sebutkan, Maka, Kata Nabi, Fakatih, Tabetahu, Kamu telah, Berbuat ribah, Kepadanya, Wa'illam yakun fihi, Fakat bahat tahu, Namun, Jika, Apa yang, Kamu katakan itu, Tidak sesuai, Dengan keadaan, Dengan fakta, Yang sesungguhnya, Pada diri, Saudaramu, Kata Nabi, Fakat bahat tahu, Kamu telah, Berbuat satu, Kebohongan yang besar, Daripada, Mengucap sesuatu, Yang menyakitkan, Jika didengar, Maka, Beri nasihat, Kalau memang, Kotor, Pengap, Beri nasihat, Itu, Kita itu, Orang Islam, Orang Iman, Sudah sepantasnya, Kita menjaga, Kebersihan, Bukan hanya, Kebersihan badan, Kebersihan rumah, Kebersihan lingkungan, Bersih itu kan nyaman, Bersih itu kan nikmat, Bersih itu kan sedap dipandang, Nah ini mohon maaf, Kebetulan rumahmu, Kok kurang pas ya, Kurang bersih, Masih agak pengat, Bagaimana, Kalau itu dipersihkan, Kalau kesulitannya apa, Kok tidak bisa membersihkan, Nah mungkin, Karena sesuatu kesibukan, Dia akan menjawab, Nah kalau dengan begitu, Tawarkan kebaikan, Kalau begitu, Ayo saya dan adik saya, Mau ke tempatmu, Nanti kita bersihkan sama-sama, Nah itu lebih baik, Pahala didapat dari Allah, Yang kedua, Kalau kita menceritakan, Keburukan akhlak anak kita, Keteman, Misal anak saya malas, Dan susah dinasehati, Suka bangun siang, Tidak mau bantu kerjaan rumah, Dan sebagainya, Apakah hal ini termasuk hibah, Kenapa keburukan anak, Sampai diceritakan ke teman, Itu rahasia keluarga kita, Baik buruknya anak, Itu tergantung orang tuanya, Bagaimana orang tua mendidik, Bagaimana orang tua mengajar, Bisa jadi anak bangun siang, Karena juga melihat orang tuanya, Juga kadang bangun siang, Maka rumah itu, Bagi anak adalah hal donah yang pertama, Tempat pendidikan anak yang pertama, Maka gerak-geri orang tua, Itu yang dicontoh oleh anak, Saat di rumah, Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, Kalau orang tuanya kadang, Bangun siang ya, Sangat wajar, Anaknya mengikut bangun siang, Orang tuanya, Solatnya keter, Sering tidak solat, Ya, Wajar, Anaknya mengikut, Karena anak, Sejak kecil, Di rumah, Bersama orang tua, Melihat perbuatan orang tua, Tidak sedikit, Anak, Yang juga, Mabuk-mabukan, Karena melihat orang tuanya, Di rumah juga minum minuman keras, Tidak sedikit, Anak yang suka berjudi, Karena di rumah, Melihat orang tuanya, Berjudi bersama teman-temannya, Di rumah, Tidak sedikit, Nah, Bisa jadi, Anak suka bangun siang, Ya, Karena sekali tempo, Kadang, Anak melihat orang tua, Juga bangun siang, Maka, Aja anak, Tidak mau membantu, Membersihkan rumah, Anak itu, Kadang belum mengerti, Maka selain diminta, Dicontohkan dulu, Ayo nak, Bersih-bersih rumah, Contohkan dulu, Selain dicontohkan, Kemudian diberi pengertian, Diberi pemahaman, Sebagai seorang Islam, Harusnya, Orang tuamu itu, Pekerjaannya sudah banyak, Begini, 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 Nah ini kamu sudah besar, Mencuci piring, Masa kamu tidak bisa, Ini pahalanya besar, Dan lain sebagainya, Dan lain sebagainya, Apakah itu termasuk hibah, Ya kamu menjelek-jelekan anakmu, Menjelek-jelekan putra panjenengan, Di hadapan orang lain, Yang mana seharusnya, Panjenengan itu malu, Kenapa, Putra-putrinya seperti itu, Harusnya malu, Karena anak itu, Sedikit banyak, Bergantung pada, Pendidikan dan pengajaran, Orang tuanya, Ya bisa jadi, Yang dicontoh adalah, Orang tuanya, Nah kalau saya yang diceritai, Saya akan tanya, Lah panjenengan bangunnya, Pernah siang-siang, Kalau bakda subuh nyambung, Kalau pernah, Ya sudah, Pernah, Ya sudah, Tidak perlu dipertanyakan, Tidak perlu, Anaknya dicerita-ceritakan, Berarti itu, Pernah melihat, Anak itu, Merekam orang tuanya, Merekam apa yang dilakukan, Oleh orang tuanya, Sehingga anak niru, Maka kalau anak seperti itu, Kita sebagai orang tua, Mawas diri dulu, Instropeksi, Kalau anak saya, Usia segini, Sudah minum-minuman keras, Kalau anak saya suka judi, Lihat dulu, Ternyata saya juga, Sering, Membawa teman-teman, Judi di rumah, Minum-minuman di rumah, Maka wajar, Anak saya juga ikut-ikutan, Ternyata saya, Solat jarang, Ya anak saya tidak solat, Ya wajar, Karena tidak mendapatkan pendidikan, Dari orang tuanya, Karena pendidikan itu, Pengajaran apa yang dilihat, Apa yang didengar, Apa yang dirasakan, Itu pendidikan, Nah dakwah juga begitu, Apa yang dilihat, Apa yang didengar, Apa yang dirasakan, Itu juga untuk dakwah, Makanya sangat wajar, Jangan hanya mudah menyalahkan, Anak instropeksi diri dulu, Instropeksi, Kok anak saya suka misuh, Berkata kasar, Lihat dulu, Apakah orang tuanya juga suka misuh, Oh ternyata tidak, Maka lihat lingkungannya, Kalau lingkungannya ternyata suka misuh, Ya berarti, Tercampuri oleh lingkungan, Maka aljar, Pabladar, Lihat lingkungan dulu, Sebelum rumah, Sebelum kita, Membangun sebuah rumah, Atau membeli sebuah rumah, Lihat lingkungan dulu, Aljar, Kobladar, Itu tetangga dulu, Lingkungan dulu, Dilihat lingkungan itu, Baik tidak, Kondusif tidak, Untuk mengamalkan Islam, Kalau kondusif, Bismillah, Beli rumah di situ, Bangun rumah di situ, Kalau tidak kondusif, Untuk pendidikan, Untuk anak-anak kita, Dan untuk diri kita, Sehingga kita mengamalkan Islam, Tidak bisa, Tidak aman, Ya sudah, Jangan beli rumah, Jangan bangun rumah di situ, Nah, Maka apakah ini termasuk riba, Itu menjelek-jelekan, Panjenengan menceritakan, Kejelekan putra Panjenengan, Kepada teman Panjenengan, Dan ini dilarang, Dilarang juga, Harusnya didandani, Dinasihati, Diberi contoh yang baik, Bukan malah dicerita-ceritakan, Jek ada lagi, Kalau mengacu, Pada kejadian setiap pemilu, Atau pilkada, Atau pilpres, Begitu banyak, Adanya, Namimah, Ini adu domba, Apakah para pemimpin, Kontestan pemilu tersebut, Bertanggung jawab, Terhadap kerusakan yang terjadi, Kemudian bagaimana, Pemilihan pemimpin, Yang sesuai syariah, Untuk menghindari adu domba, Yang selalu terjadi, Pada setiap pemilu, Nah, Memang itu, Sudah menjadi satu penyakit, Jadi untuk merebut, Konstituan, Mendapatkan suara, Dalam pemilu, Seringkali kita temukan, Para calon-calon pemimpin, Itu menjatuhkan kehormatan, Menjatuhkan kehormatan, Calon pemimpin yang lain, Menjelek-jelekkan, Mengumbar aibnya, Mengadu domba, Tujuannya apa toh, Biar konstituen, Calon pemilih, Atau rakyat, Itu melihat, Ternyata, Fulan ini, Yang jadi, Calon pemimpin, Ternyata keburukannya, Ini itu, Ini itu, Ini itu, Wah, Tidak usah saya pilih, Padahal belum tentu, Calon pemimpin lain, Yang menjelek-jelekan, Itu lebih baik, Belum tentu, Tapi itu sudah menjadi, Satu penyakit, Yang susah disembuhkan, Yang bisa menyembuhkan, Adalah hati nuraninya, Masing-masing, Apakah ini, Ikut bertanggung jawab, Jelas, Ikut bertanggung jawab, Dalam kampanye, Kenapa harus mengumbar, Keburukan calon yang lain, Padahal larangan, Dari nabi, Walatana, Fasu, Jauhkan dirimu, Dari perasangka buruk, Karena perasangka buruk, Itu sedusta-dusta, Omongan hati, Walatahassassu, Jangan kamu curi-curi dengar, Walatahassassu, Jangan kamu mencari-cari, Kesalahan orang lain, Walatahnafassu, Jangan kamu bermunafasah, Atau bersaing, Dengan tidak sehat, Nah ini, Melakukan satu munafasah, Satu persaingan, Tetapi tidak sehat, Tidak sehatnya kenapa? Karena menjelekkan, Calon lainnya, Mengumbar aib lainnya, Memfitnah bahkan, Menjatuhkan, Kehormatannya, Padahal coba itu, Dalam brosur itu di hadis, Yang, Alaman-alaman terakhir itu, Nabi kita bertanya, Tadruna azna zina, Apakah kamu tahu, Sebesar-besar zina, Di sisi Allah, Tadruna azna zina, Indallah, Apakah kamu tahu, Nabi bertanya pada para sahabatnya, Apakah kamu tahu, Sebesar-besar zina, Di sisi Allah, Kalau, Para sahabat menjawab, Allah, Allah dan Rasulullah, Allah dan Rasulnya, Yang lebih mengetahui, Wahai Rasulullah, Kemudian, Nabi kita menjelaskan, Fa'ina azna zina, Indallah, Istihlalu, Irdimri'im muslim, Summa qara'ah, Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati, Bi ghairi maktasabu, Faqadih tamalu buhtanan, Wa ismam mubina, Itu kata Nabi kita, Coba dibaca, Apakah kamu tahu, Apa itu zina, Para sahabat menjawab, Zina itu, Allah dan Rasulnya, Sebesar-besar zina, Di sisi Allah, Allah dan Rasulnya, Yang lebih mengetahui, Nabi kita menjawab, Azna zina, Indallah, Istihlalu, Irdimri'im muslim, Sebesar-besar, Zina di sisi Allah, Adalah dengan, Menghalalkan, Menjatuhkan, Kehormatan, Seorang muslim, Kemudian, Nabi membaca, Ayat dalam, Quran surah al-Ahzab, Ayat, Apa, Atau berapa itu, Coba, Dibaca hadisnya itu, Ya, Berusulah, Laman tujuh, An'aisa taqalat, Kola Rasulullah, Sallallahu alaihi, Wasallamali ashabihi, Tadaruna, Azna zina'intallah, Kalu, Allahu, Warasuluhu, A'lam, Kola, Fa'inna, Azna zina'intallah, Istihlalu, Irdimri'in muslimin, Dari Aisyah, Ia berkata, Rasulullah, Sallallahu alaihi, Pernah bersabda, Kepada, Para sahabatnya, Taukah kalian, Sebesar-besar zina, Di sisi Allah, Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya, Yang lebih mengetahui, Rasulullah, Sallallahu alaihi, Wasallam bersabda, Sesungguhnya, Sebesar-besar zina, Di sisi Allah, Ialah, Menganggap halal, Atau menjatuhkan, Kehormatan, Orang Islam, Kemudian, Rasulullah, Sallallahu alaihi, Sallallahu alaihi, Membaca ayat, Wal-lazina yu'zunal mu'minina, Wal-mu'minati, Bi ghairi maktasabu, Faqotih tamalu buhtanau wa'ismam mubina, Quran Surat Al-Ahzab, Ayat 58, Dan orang-orang yang menyakiti, Orang mu'min laki-laki, Dan orang mu'min perempuan, Tanpa kesalahan yang mereka lakukan, Maka sungguh mereka telah berbuat buhtan, Atau kebohongan, Dan dosa yang nyata, Kalau Rasulullah yang mengatakan, Yang bersabda kita tidak percaya, Lantas siapa yang akan kita percaya? Dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan, Bahwa, Fa'inna azna zina indallahi istihlalu irzim, Ri'im muslim, Sesungguhnya sebesar-besar zina, Di sisi Allah adalah menghalalkan, Untuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim, Sehingga kehormatannya itu dijatuhkan, Sehingga terasa biasa, Karena sudah menjadi hal yang biasa, Bisa ditemukan sehari-hari utamanya, Ketika pemilu itu, Yang satu menjatuhkan muslim yang lain, Muslim yang disatuhkan tidak terima, Menjatuhkan yang lain, Sehingga tanpa sadar, Setan tertawa sesama muslim, Sudah menghalalkan, Untuk menjatuhkan kehormatan muslim yang lain, Setan bertepuk tangan, Setan tertawa bahagia, Padahal ini kata Nabi, Sebesar-besar zina, Di sisi Allah, Kenapa dikatakan, Disamakan dengan zina, Karena zina itu, Madorotnya bukan untuk diri pribadi, Kerusakan yang ditimbulkan, Karena perzinaan, Bukan menimpa pelaku zina itu saja, Namun, Madorot atau kerusakan yang ditimbulkan, Itu luas cakupannya, Bisa terhadap keluarganya, Yang kemudian menanggung malu, Bisa berdampak pada keluarganya, Kalau kebetulan punya keturunan, Dari hasil zina, Berdampak terhadap nasabnya, Karena tidak ada nasab di situ, Maka ini disamakan, Disebut sebesar-besar zina, Orang menjatuhkan, Kehormatan saudara muslimnya, Itu juga sama, Kerusakannya luas, Bisa berdampak pada keluarganya, Bisa berdampak pada istri, Atau suami, Atau putra-putrinya, Bisa berdampak pada lingkungan di tetangganya, Sehingga dia dicap, Sebagai orang yang buruk, Bisa berdampak pada anaknya, Di sekolahannya, Bisa berdampak pada keluarga besarnya, Pada masyarakatnya, Pada pekerjaannya, Maka ini kata Nabi sebesar-besar zina, Orang-orang yang sudah tertutup, Nafsu duniawi untuk mengejar jabatan, Itu apa ngubris, Kata Nabi seperti ini, Mungkin sebetulnya tahu, Tetapi tidak mau mengamalkan, Karena tertutup nafsu duniawi, Karena kalau tidak menjatuhkan kehormatan, Calon yang lain, Dia tidak akan terpilih, Karena sudah menggelontorkan dana sekian banyak, Maka yang terjadi akan terus seperti itu, Yang bisa merubah, Ya diri kita sendiri, Bukan sistem, Tapi diri kita sendiri, Kita orang Islam, Misalkan mencalonkan, Sudah, Kampanye-kampanye kan saja, Visi misi yang baik, Tidak perlu menghujat, Visi misi calon yang lain, Tidak perlu merendahkan, Visi misi calon yang lain, Tidak perlu mengumbar, Keburukan atau, Aib atau masa lalu, Calon yang lain, Sudah, Orang yang terhormat di sisi Allah, Adalah orang yang bisa menghormati orang lain, Bukan orang yang memaksa orang lain, Untuk menghormati dirinya, Itu orang yang terhormat di sisi Allah, Orang yang mulia di sisi Allah, Adalah orang yang bisa, Memuliakan orang lain, Tidak memaksa orang lain, Untuk memuliakan dirinya, Itu orang terhormat di sisi Allah, Maka, Kalau kebetulan, Dari pemirsa dan pendengar, Ada yang mencalonkan, Di saat-saat pemilu, Kalau di hati panjenengan, Masih ada iman yang sodik, Di hadapan Allah, Sudah kampanyekan visi-misi, Tidak perlu menghujat, Menjelek-jelekan visi-misi, Calon yang lain, Tidak perlu mengumbar aib, Karena ketahui lah, Kalau kita lakukan itu, Mengumbar aib, Menjelek-jelekan, Visi-misi calon yang lain, Itulah sebesar-besar zina di sisi Allah, Istihlalu, Airdim ri'im muslim, Bagaimana pemilihan pemimpin, Yang sesuai syariah, Kalau sesuai syariah Islam, Seorang pemimpin itu, Dipilih, Ditetapkan, Berdasarkan musyawarah, Berdasarkan mufakat, Dalam musyawarah, Itu kalau sesuai syariah Islam, Dan negeri kita, Bukan negeri Islam, Artinya bukan negeri, Yang menganut aturan Islam, Sistemnya berbeda, Maka di negeri kita, Dilakukan pemilu, Nah bagaimana, Tentu tidak mungkin, Kita bisa memilih, Oh ini yang ditetapkan, Sehingga semuanya sepakat, Nah itu tidak bisa di negeri kita, Oh yang diangkat bulan, Sehingga seluruh rakyat sepakat, Oh tidak bisa, Karena sistem kita demokrasi, Demokrasi itu syarat dengan kepentingan duniawi, Demokrasi itu, Kalau tidak hati-hati, Demokrasi itu syarat dengan kepentingan pribadi, Dan kepentingan kelompok, Sehingga yang tidak sesuai, Bisa jadi akan dijatuhkan, Kehormatannya, Untuk difitnah, Dicacimaki, Aibnya diumbar, Maka Islam itu, Tidak bisa disatukan, Dengan partai apapun, Dengan kelompok apapun, Tidak bisa, Untuk menyatukan Islam, Sekalipun namanya partai Islam, Dia tidak akan bisa menyatukan, Hati umat Islam, Islam atau hati umat Islam, Hanya bisa disatukan dengan Al-Quran, Sekalipun namanya partai Islam, Di situ, Rakyatang Sidik, Apa Rakyatang Sidik itu, Bahasa Indonesia nya apa? Rakyatang Sidik, Itu apa? Bahasa Indonesia nya apa? Bahasa Rakyatang Sidik, Daripada tidak? Ya, Meski hanya sedikit, Itu ada kepentingan, Kepentingan duniawi, Maka kita orang yang beriman, Bagaimana cara memilihnya? Pilih, Calon yang dalam kampanyenya, Tidak pernah menjelek-jelekan orang lain, Tidak pernah menjelek-jelekan calon lain, Karena kita tidak bisa menetapkan, Kalau dalam sesuai syariat Islam, Kita angkat satu orang, Berdasarkan mufakat, Kita tetapkan, Itu pemilihan pemimpin dalam Islam, Dulu Nabi wafat, Secara aklamasi, Berdasarkan mufakat para sahabat, Pengganti beliau adalah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq wafat, Penggantinya, Umar Ibnul Khattab, Begitu seterusnya, Maka, Karena kita bersistem demokrasi, Maka pilihlah, Pilih, Calon yang satu akidah, Kalau sama-sama akidahnya, Pilih yang tidak, Menghujat calon yang lain, Dalam kampanyenya, Itu pilih, Pilih yang tidak menghalangi-halangi dakwah Islam, Maksimal kita begitu, Jadi apa-apa yang menjadi perintah agama, Kita diperintah untuk memaksimal menunaikannya, Manahai tukum anhu, Fadstanibuhu, Apa yang aku larang, Ini kata Nabi, Maka, Fadstanibuhu, Jawilah, Wa ma'amartukum bihi, Faktuminuhu, Mastatotu, Dan apa yang aku perintahkan, Kata Nabi, Tunaikan secara maksimal, Maksimal kita begitu, Dalam pemilihan kepemimpinan, Apa yang menjadi perintah agama, Dalam Islam, Kita menetapkan satu orang, Kita sepakati, Berdasarkan mufakat, Hanya mengharap perintah Allah, Sudah kita angkat, Kalau itu tidak bisa dilaksanakan, Karena sistem negeri ini, Yang memang, Memagai sistem demokrasi, Sehingga ada pemilu, Maka maksimalnya, Ya kita pilih ketentuan, Dalam memilih seorang pemimpin, Dalam Islam, Pilih, Yang satu, Akidah, Sama akidahnya, Yang kedua, Yang tidak mengorbankan, Atau menghalalkan, Menjatuhkan, Kehormatan, Calon lainnya, Kemudian, Pilih, Calon yang, Tidak menghalangi, Dakwah Islam, Itu, Maksimal yang kita lakukan, Terima kasih telah menonton!